Permisi, karena mungkin sudah pukul 10, bisa kita mulai? Ya, monggo, Indah. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya, biasa dipanggil Indah, mahasiswi teknik waltan Angkatan 2017. Di sini, saya sebagai moderator pada acara Online Guest Lecture Teknik Waltan 2020. Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di sini secara virtual, dalam keadaan yang sehat dan asliat. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat, Bapak Herman Taktikno, STMTPHD, selaku Kepala Departemen Teknik Kelautan FTK ITS, yang terhormat kepada narasumber kami, Bapak Insinyur Cahyono Rusdianto, sebagai anggota Dewan Penasehat IPRINDO. Beliau adalah alumni dari Teknik Kelautan FTK ITS P24L2. Selamat datang Bapak Herman dan Bapak Syahyono. Dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu Fakultas Teknologi Kelautan, serta saudara-saudari alumni Fakultas Teknologi Kelautan. Dan juga selamat datang kepada teman-teman peserta guest lecture online pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya akan saya sebutkan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penjelasan, kata tertib dari guest lecture online, yang ketiga sambutan dari Kepala Departemen Teknik Kelautan FTK ITS, yang keempat sesi pemaparan oleh narasumber, kemudian sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita akan ke atas selanjutnya, yaitu menjelaskan tata tertib open guest lecture pada pagi hari ini. Untuk sesi pemaparan, tata tertibnya adalah bagi narasumber, harap mengikuti arahan dari moderator, dan bagi para peserta, yang pertama adalah harap menggunakan username yang sama seperti yang Anda daftarkan. Yang kedua, memasang mode mute atau mematikan mikrofon. Yang ketiga, menghormati pembicara. Dan yang keempat, jika suara atau video kurang jelas, teman-teman bisa berkomentar di kolom chat yang tersedia, nanti moderator akan berusaha menyampaikan kepada narasumber. Kemudian tata tertib untuk sesi tanya-jawab kepada narasumber, harap mengikuti arahan dari moderator untuk menjawab maupun untuk menanggapi tanggapan dari peserta. Tata tertib untuk peserta dalam sesi tanya-jawab adalah tanya-jawab dilakukan pada dua termin. Satu termin terdiri dari tiga pertanyaan. Nah, jadi teman-teman, nanti sesi pemaparan akan berakhir pada pukul 11.30. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan sejak awal, teman-teman bisa keep sendiri dulu. Nanti, 10 menit sebelum sesi tanya-jawab dimulai, tepatnya pada pukul 11.20, teman-teman dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan berupa format bertanya di kolom chat yang tersedia dengan formatnya adalah nama underscore saya ingin bertanya. Contohnya indah underscore saya ingin bertanya. Nanti setelah itu, moderator akan merekap format yang masuk dan akan mempersilahkan penanya satu per satu untuk menyalakan mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada narasumber. Dalam kasus mikrofon teman-teman ada yang bermasalah atau berhalangan untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya, teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya secara lengkap di kolom chat secara general, model everyone, bukan personal. Nanti kami akan membantu menyampaikan pertanyaan teman-teman kepada narasumber. Sepertinya sudah cukup jelas terkait tata tertib online guest lecture pada pagi hari ini. Untuk reminder sesi tanya-jawab akan kami ulangi di kolom chat berikutnya. Oke, teman-teman. Teman-teman yang mungkin baru akan masuk, nanti partner kami, yaitu ARKA, sebagai co-host yang akan meng-assessi teman-teman yang akan masuk ke Zoom. Baik, sudah cukup untuk sesi pemaparan dari tata tertib online guest lecture. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Departemen Teknik Lautan FTK IPS kepada Bapak Herman Plaktykno, STFPHD. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bapak. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum Wr. Wb. Puji syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di acara Kuliah Tamu Online yang disenggalkan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Lautan FTK IPS dengan narasumber Bapak Cahyono, Pak Cahyono Rusdianto yang sudah bersiap akan memberikan presentasinya tentang topik pengelolaan manajemen galangan pada masa pandemi COVID-19. Jadi kegiatan sebenarnya juga saya ucapkan terima kasih selamat datang pada para Ibu Bapak Staff IAB DTK Departemen Teknik Lautan. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Dosen Teknik Lautan dan Bapak Ibu Dosen FTK IPS serta adik-adik sekalian mahasiswa yang datang pada acara Kuliah Tamu Online ini. Jadi Kuliah Tamu Online ini sebenarnya sebelum masa COVID-19 ini sudah berjalan tiap bulan seperti terlalu di Teknik Lautan. Itu kita mengundang alumni-alumni Teknik Lautan yang sudah pakar di bidang kelautan untuk memberi Kuliah Tamu Rutin setiap bulan di Kampus Teknik Lautan LPK IPS. Nah ini ada, karena ada pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa ketemu secara langsung. Akhirnya kita menggunakan Kuliah Tamu Online ini dengan aplikasi Zoom. Dan sebenarnya ini lebih menguntungkan karena tidak hanya dilihat mahasiswa kelautan saja tapi dilihat oleh seluruh mahasiswa ITS. Bahkan mahasiswa di luar ITS dan Bapak Ibu yang ada di luar ITS pun masih bisa melihat acara Kuliah Tamu Online ini. Dan acara Kuliah Tamu Online ini berseri setiap bulan bisa kita lihat nanti ada pemberitaan selanjutnya. Ini memang untuk pertama kali adalah Pak Cahyono Rusdianto ini kelautan yang akan memaparkan tentang pengalamannya beliau mengurusi sebagai Direktur GIPT Galangan Krakato dan galangan yang lainnya sudah pengalaman banyak. Dan mudah-mudahan dengan sharing dengan Pak Cahyono ini kita bisa tukar pendapat ya Pak Cahyono yang pengalaman di bidang galangan memberikan ilmunya kepada adik-adik mahasiswa kelautan dan mahasiswa ITS serta mahasiswa yang lain yang ingin mendapatkan ilmunya tentang manajemen galangan ini. Jadi cukup sekian sambutan saya. Saya ucapkan terima kasih pada penyelenggara Kuliah Tamu ini Himpunan Mahasiswa Teknik Lautan FPK ITS. Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator Indah. Monggo Indah dilanjutkan lagi Mbak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sambutannya Bapak Kepala Departemen kita. Selanjutnya kita langsung saja ke sesuatu acara berikutnya yaitu sesi pemaparan dari narasumber kami yaitu Bapak Insinyur Cahyono Krusdianto. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Indah selaku moderator. Saya dikasih waktu berapa lama Mbak? Sampai pukul 11.30 Mbak. Oh cukup lama. Nggak tahu mau cerita apa ini. Baik. Yang terhormat Bapak Kepala Departemen Teknik Lautan, Pak Irman, Pak Tegno, para Bapak Ibu staff DTK, staff pengajar DTK yang mengikuti meeting webinar kita kali ini, kuliah kami kita kali ini. Juga Bapak Ibu yang mungkin yang juga ikut bergabung mungkin dari IAP DTK. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras para mahasiswa yang tergabung di impunan yang sudah ikut menyelenggarakan atau menyiapkan acara ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang diberi kesempatan untuk sharing di dalam kegiatan kali ini di mana mungkin sedikit banyak memperkenalkan diri dulu tadi Mbak Indah sudah menyampaikan saya alumni teknik lautan B24 itu berarti angkatan ke B4 jadi saya angkatan 1984 L2 saya angkatan teknik lautan dan kalau bicara Hima saya ketua Hima Tekla yang di tahun itu tahun berapa itu ya 1986 barangkali kemudian mudah-mudahan di sini hadir Pak Hedianto saya belum lihat apakah sudah hadir atau belum beliau ketua Hima pertama kita Hima Tekla pertama dan beliau juga ketua IABI Industri Advisory Board DTK FDK IPS kebetulan saya anggota IABI itu sehingga sekarang untuk sharing dikasih langsung PR sama Pak Herman dengan materi agak repot juga bingung juga saya dengan materinya ya Bapak-Ibu sekalian sharing materi pengelolaan manajemen galangan di masa pandemi kenapa di galangan dan itu mungkin sedikit berbeda dengan jurusan DTK secara spesifik tetapi yang saya harapkan baik mahasiswa ataupun peserta yang lain bisa melihat atau menimbang mempertimbangkan bahwa kalau industri atau perusahaan atau bidang usaha galangan kapal melakukan kegiatan seperti ini barangkali akan tidak dengan kegiatan usaha di tempat lain yang sejenis misalnya kalau spesifik dengan teknik lautan maka atau industri yang membangun sarana lepas pantai itu hampir sama dengan galangan dan bahkan galangan juga bisa melakukan baik itu awalannya ingin saya sampaikan saya akan coba share screen mudah-mudahan karena saya belum mencoba dari tadi bagaimana apa bisa dilihat ini share screen masih loading masih loading nah sudah sudah ya terima kasih Bisa dilihat, Mbak? Masih layar laptop saja, Pak. Masih background laptop. Oh, sudah muncul. Oke, baik. Saya coba fullscreen dulu. Baik. Kita akan mulai pengelolaan manajemen kalangan pada masa pandemi COVID-19 kali ini. Saya akan memulai dengan filosofi tentang kalangan itu sendiri. Nah, kalangan itu apa sih dan seperti apa? Maka kalau kita bicara apa yang menjadi trending sekarang, di mana pemerintah kita sekarang sedang kiat-kiatnya sejak terpilih kemarin, membangun infrastruktur, maka apa sih infrastruktur kalau itu di mariting atau di dunia kelautan. Yang pertama, infrastrukturnya sudah pasti menurut saya adalah kapal atau pelayaran. Di mana kapal ini adalah alat yang paling efektif dan efisien untuk mengangkut manusia dan badan. Kita bisa bayangkan kapalnya pelayaran yang terbesar sekarang 23.000 Tews. LCC tanker bisa sekian ribu DWT. Lalu kita bandingkan dengan pesawat, pesawat cuma berapa tahun sih yang bisa diangkut. Ya, dia jauh lebih efisien. Lalu kemudian yang kedua, pelabuhan. Itu adalah infrastruktur mariting juga. Kapal itu berlayar dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Pelabuhan akan bisa menjalankan bisnisnya, kegiatan usahanya, kalau dia punya dua hal. Yang pertama barang, yang kedua kapal. Nah, kalau tidak ada barangnya, pelabuhannya tidak akan hidup. Tidak akan bisa berfungsi. Dan kalau barangnya ada, kapalnya tidak ada, pelabuhan itu tidak bisa didistribusikan atau diangkut. Sehingga dua hal itu menjadi bagian penting dari kegiatan usah pelabuhan dan pelabuhan menemang menjadi sebuah dewas. Pertanyaan berikutnya, kapal itu dibangun dan dirawat di mana? Galangan. Ada galangan, kapal tidak akan lahir. Dan kalau kapal tidak ada lahir, pelabuhan tidak akan punya bisnis. Makanya kemudian saya selalu melihat apa yang menjadi statement yang sekarang dan menurut saya cocok. Itu bukan karena itu adalah slogannya pemerintahan sekarang, tetapi menurut saya itu slogan yang cocok buat kita ke depan. Sekarang dan ke depan. yaitu laut adalah makhluk. Di samping itu, untuk bisa menjalankan itu secara umum, di dunia ini ada prinsip kedaulatan maritim yang disebut dengan asas kaputis. undang-undang pelayaran kita disebutkan di pasal 8. dan asas kaputis itu apa sih? Menjalankan kegiatan usaha pelayaran adalah kapal itu milik bangsa Indonesia, perusahaan perusahaan nasional, kemudian berbendera nasional, kemudian diawai oleh warga negara tersebut. Itulah asas kaputis yang dianur di dunia ini. Nah, kemudian ditambahkan di pasal 8 undang-undang pelayaran itu, kapal asing tidak boleh mengangkut atau dilarang mengangkut komoditi barang dan manusia di dalam negeri, di warga negara Indonesia. Itu lebih ketat lagi. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalnya Amerika itu ditambah lagi pasalnya ada nomor 4, kapal itu harus dibangun di galangan kapal negaranya. itu disebut dengan John R. Tapi di Indonesia nampaknya belum, karena galangan kita memang walaupun banyak, walaupun sudah berusia cukup tua, tetapi masih belum di rumah dan negara lain. Baik, saya lanjutkan. Apa sih kegiatan usaha galangan kapal itu? Biasanya kegiatan usaha galangan kapal di dunia ini atau di Indonesia sendiri, itu bisa melakukan hal ini. Yang pertama adalah mereka akan melakukan pembangunan kapal baru. Atau kita pilih ship building. Aktifitasnya adalah membangunan kapal baru. Lalu kemudian mereka juga melakukan kegiatan pemeliharaan dan reparasi. Ship ya, bedok ya. Atau kemudian juga ini yang lagi trending juga di dunia internasional, terutama kita-kita yang di teknik lautan, ada kaitannya yaitu konversi. ULCC atau yang sangat besar dikonversi menjadi FPSO. atau gas carrier yang berkurang besar dikonversi menjadi FSRU. Nah, itu trending bisnis baru sebelum terjadinya COVID. Dan kebetulan kalau saya lihat, galangan yang panen dengan kegiatan bisnis ini justru galangan-galangan yang dekat ke tanggap itu dianggur. Mereka banyak melakukan ini, dan kemudian hasilnya atau pesanan itu juga dipesan dan akan dioperasikan di Indonesia. Beberapa FSRU atau beberapa FPSO. Dan kemudian yang berikutnya, pembangunan industri sarangan lapas pantai. Karena punya waterfront, punya perairan, maka galangan kapal bisa menjadi pabrikator. Kalau kita lihat misalnya struktur bangunan lapas pantai yang terdiri dari bentuk perpilakan. Itu suatu hal yang tidak asing bagi galangan kapal untuk melakukannya, sehingga mereka juga bukan terdiri. Demikian juga pemeliharaan dan reparasi bangunan sarangan lapas pantai untuk oil field service. misalnya secara rutin kita melakukan perawatan atau galangan itu melakukan overhaul SPM, single queen mooring. Barang itu atau alat tambah di tengah laut itu kita bawa ke galangan, diangkat ke darat, mudah dilakukan overhaul. yang berikutnya karena mempunyai fasilitas yang cukup lengkap, sebuah galangan kapal itu bisa juga melakukan industri komponen atau peralatan kapal, general engineering. Kalau kita lihat di PT PAL, bahkan PT PAL itu punya direktorat general engineering yang mampu membangun misalnya turbin. Atau kemarin yang kita lagi trending, salah satu konsultannya Pak Murchito itu, jembatan yang di Irian, itu dibangun di PT PAL. Kemudian dikirim ke Irian sana, yang kemudian menjadi jembatan kebanggaan Papua. Jadi itu alat kegiatan general engineering. Yang berikutnya, mereka juga melakukan jasa konsultasi dan perkayasaan desain engineering. Biasanya sebuah industri kalangan kapal yang lengkap, dia akan punya divisi engineering yang mumpuni, seperti PT PAL. Maka mereka bisa juga divisi ini menjadi profit center, menjual jasa-jasa konsultasi dan perkayasaan. Dan kemudian yang berikutnya, ini juga tidak kalah pentingnya. Kapal-kapal yang sudah usianya cukup tua, yang akan disuntik mati, dia butuh kuburan. Makanya disebut galangan scrap, istilahnya dulu. Kalau sekarang kita sebut recycling, tempat pemotongan kapal. Kenapa recycling? Karena yang diharapkan hasil pemotongan itu masih bisa digunakan, masih bisa di-recycle. Misalnya besi-besi tuanya, kita dicor kembali, menjadi bahan baku baja. Kebutuhan baja di Indonesia, itu sekitar kebutuhan bahan baku, bahan baku scrap saja di Indonesia, kalau tidak salah menurut datanya. Induk perindustrian, itu sekitar 7-8 juta ton per tahun. Dimana 7-8 juta ton per tahun ini, yang 5 juta ton itu import. Importnya dari mana? Terbanyak dari India dan Pakistan. Dari mana India dan Pakistan mendapatkan itu? Dari si precycling yard. Dari kapal-kapal yang dipotong. Sebagian kecil dari kapal-kapal yang dipotong itu, kapal-kapalnya Indonesia yang dipilih pesan. Nah, kan kalau itu kemudian bisa diperlakukan di kita, maka dilakukan si precycling yard di Indonesia dengan cara yang benar, kita tidak perlu jalan-jalan ke India dulu kapalnya. Oke, itu kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh galangan kapal, dan bukan setiap galangan satu kegiatan usaha, tidak. Tetapi, galangan kapal itu bisa melakukan kegiatan ini beberapa kegiatan sekaligus tergantung sarana dan fasilitas serta kompetensi. Nah, kemudian bagaimana dia mendapatkan pekerjaan itu? Pada dasarnya industri galangan kapal itu adalah job order. Dia bukan mass product. Itu yang perlu kita dasari sekarang. Industri galangan kapal, walaupun bikin kapal, dia tidak seperti bikin mobil. Toyota itu bikin mobil satu hari 500 unit misalnya, terus dijual ke showroom. Kalau galangan kapal, ada yang mesen dulu baru dibikinkan kapalnya, baru dipanggil kapalnya. Kemudian biasanya mereka mendapatkan dari penunjukan langsung, ditunjuk langsung galangannya, atau kemudian tender nasional, tender internasional, atau baik-baiknya. Pada dasarnya, industri galangan kapal itu adalah industri padat modal, padat karya, dan lain-lain. Karakter masing-masing kegiatan usaha, kalau pembangunan kapal baru, itu biasanya mereka nilainya besar. Waktunya lama. Di Indonesia ini komponen importnya masih tinggi, margin-nya tipis. Dia karakternya seperti IPC IC. Kemudian kalau reparasi, itu nilainya kecil sama dengan besar. Waktunya pendek, lokal kontennya tinggi, margin-nya cukup bagus. dan hal-hal yang kekhususan di IC Primer itu adalah konversi dan overhaul. Kalau untuk sarana lepas pantai, itu nilainya besar. Kalau perbaikan itu waktunya biasanya pendek, lokal kontennya juga tidak seberapa, margin-nya cukup besar, tetapi ada persyaratan HSE yang sangat kuat, sangat lebih tinggi daripada sebuah pembangunan kapal baru. Kemudian, sukses faktornya bagaimana sih untuk beberapa kegiatan ini? Kita melihat bahwa kalau untuk si prepare maintenance, itu sukses faktornya adalah pricing strateginya. Lalu kemudian fasilitas dock-nya, waktu penyerahannya, docking days, ini menjadi kunci kekuatan dari jalangan kapal dan menjalankan kegiatan usaha si prepare keperbaikan kapal. Production capacity, production cost, dan sebagainya. Kemudian skill kompetensi dan market share. Untuk si precycling yard, itu biasanya yang mereka angkat di samping hal-hal tadi HSE. Aman nggak sih? Sesuai peraturan timbunan atau tidak sih? Jadi sukses faktor. Untuk pembangunan kapal baru, si building biasanya di samping fasilitas, itu quality product, track record experience, itu juga jadi pertimbangan. Kalau dia belum pernah membangun kapal yang akan ditawarkan, maka pemilik kapal atau pemesan pasti akan meragukan. Berhasil jangan-jangan nggak selesai kapal saya. Kemudian yang berikutnya, project management. Ini menjadi kunci di dalam si building, karena begitu banyak aspek yang harus ditangani, dan itu akan berdampak pada delivery timenya. Sehingga yang diandalkan adalah project management yang penting. Kalau untuk kegiatan lepas pantai, sudah pasti mereka juga melihat di brand image, kuanti, delivery time, dan HSE-nya. HSE-nya itu satu. Percompetence dari galangan kapal itu adalah kalau kita kumpulkan dari semua itu, kegiatan usaha itu, kita bisa mengatakan fasilitasnya, kemudian track record-nya, kemudian skill competition-nya, production capacity-nya, market share, UCDS, dan lokasi. Lokasi juga bermasalah. Kalau kita misalnya punya kapal beroperasi di wilayah timur Indonesia, lalu dokenya harus di Jakarta, misalnya terang jauh. Itu akan jadi masalah. Mereka akan lebih memilih misalnya kalangan kapal yang di dekat mereka, karena mereka bisa kembali ke lokasi operasinya dengan cepat. Demikian juga kalau kita membangun platform, misalnya platformnya mau diletakkan di sekitar Maluku, misalnya, tapi membangunnya di Batam. Setelah jadi, dibawa ke Malukunya sendiri, sudah berapa banyak biaya yang harus dibuatkan. Sehingga yard location menjadi kompetensi inti dari galangan kapal. Karakternya, kegiatan industri atau perkapalan ini, karakternya adalah yang pertama global competitiveness. Jadi, level kompetisinya itu global, tingkat dunia. Tidak ada batasan negara. Orang bisa saja memesan. Kita bisa melihat pengalaman, baik itu kapal, ataupun misalnya struktur lepas pantai, dipesan, walaupun akan dioperasikan di Indonesia, dibangunnya di paling dekat Singapura, atau bahkan kemudian dibangun di Cina sana, di Korea, yang pesan adalah perusahaan Indonesia, misalnya. Demikian juga sebaliknya. Jadi, global competitiveness. Kemudian yang kedua, level intensive, padat karya. Kapital, padat modal. Investasinya juga tinggi. Nah, pada dasarnya multi-year basis. Kecuali bangun tongkang, itu mungkin 6 bulan selesai. Tapi kalau sudah kapal bermesin, atau peralatan yang lebih canggih, pasti multi-year basis. High technology content. Ya. Walaupun kalangan kapal itu sifatnya dari integrator. Dia tidak akan memproduksi mesin sendiri, memproduksi propeller sendiri. tetapi barang-barang itu harus diintegrasikan, dan untuk bisa mengintegasikan itu, dia butuh teknologi, dia butuh pengetahuan. Kemudian multiplayer effect untuk industri yang lain. Itu jelas. Karena menjadi mata rantai inti dalam kapal itu. Banyak yang terkait di dalamnya. Lalu kemudian high demand force team. Nah, kenapa saya munculkan di sini. High demand force team, dia sangat tergantung kebutuhannya pada baja, dan harga baja itu sangat tergantung dari nilai tukar. Tergantung dari harga minyak. Jadi kalau nilai tukarnya seperti pada saat sekarang, pandemik begini, tidak taruhan harganya naik turun kayak pacu jantung, begitu. Nah, itu menyulitkan ke dalam kapal. Kemudian karena dia multiplayer effect, kaitannya adalah tergantung pada supporting industry. Kapalnya tidak akan bisa jalan kalau propellernya belum jadi. Nah, propellernya yang membangun supporting industry-nya galangan, bukan galangan sendirinya. Nah, kemudian dia menjadi strategic industry. Strategic industry itu seperti kita sekarang, tadi kita mengatakan bahwa galangan kapal adalah sebuah infrastruktur. Itu sangat strategic untuk perjalanannya. Tadi kita sebutkan kegiatan usahanya bisa sea repair, sea building, offshore fabrication, untuk equipment, manupak, dan sebagainya. Dia akan sangat terkait dengan pada dasarnya galangan kapal itu heavy industry, sehingga dia bisa memproduksi apa saja, bahkan memproduksi power listrik pun bisa. Kemudian oil gas industry, transportation industry sudah pasti, industri kepelabuhanan, power plant, kalau kita lihat general engineeringnya PT. PAL, dia bisa membangun turbin, dan sebagainya. Dia membutuhkan desain center yang kuat, kemudian industri perikanan, ada supporting industry. Financial institution, karena high capital, high investment, investment, pasti dia butuhkan teknologial institution. Tourism industry, kita lagi tren, di Indonesia punya berapa? 10 destinasi wisata baru, dari 10 itu kalau nggak salah, 8 laut, yang 2 darat. Kemudian industri pertahanan, kita butuh sumber tenaga kerja dan R&D. Untuk bisa kompetitif bagaimana? Untuk bisa kompetitif biasanya, desain dan engineeringnya harus kuat. Apakah itu punya sendiri atau berkolaborasi? Kemudian yard dan production facilitationnya harus terus di development, teknologi dan know-how-nya juga harus diperkuat dari SDM-nya, lalu kemudian bisnis proses, projek manajemen, kualitas standarnya yang harus diperkuat. Kemudian yang terakhir, salah satu solusinya adalah akan lebih efisien dalam pergiatan usaha apabila semua yang terkait di atas tadi ada di dalam marine industry perasaan. Jadi kalau sudah di-clusterkan, maka akan menjadi sangat menarik. Kita ambil contoh misalnya, Singapura, kalau kita di pelabuhannya Singapura, di sekitar Tuas Road sana, itu sisi lautnya adalah galangan-galangan kapal, jalan itu menyusuri panjang pantai. Sisi lautnya adalah galangan-galangan kapal, sisi daratnya seberang jalannya adalah industri penuh jalan. Sehingga kalau galangan kapal itu mempesen propeller, propellernya tinggal nyebrang jalan. Kalau di Indonesia, propellernya nyebrang laut. Kita ngambil dari Korea, kita ngambil dari Jepang, kita ngambil dari Jina. Itu tidak efisien. Jadi seperti itu kira-kira karakter industri penuh kapal lain. Industri galangan kapal kita di Indonesia sekarang seperti apa? Untuk reparasi, itu kira-kira hampir 250 unit, jadi semuanya bisa dengan kapasitas 20 ribu. 20 juta ton per tahun, utility-nya 85%. Kenapa kita sebut 85%? Dan itu sudah optimal. Hampir optimal. Kenapa? Karena galangan kapal itu pasti menuntukkan waktu untuk merawat fasilitasnya. Itu satu. Jadi kalau dia pakai floating dock, si floating dock harus naik dock. Atau harus diperbaiki. Itu butuh waktu. Lalu kemudian kalau dia pakai graving dock, mungkin merawat pintunya. Itu juga butuh waktu. Sehingga akan ada beberapa hari kosong. Atau karena dia dilepas pantai atau di sungai, maka dia akan hidupnya tergantung pasang surut. Pasang surut di sungai-sungai di Kalimantan, dan kalangan-kalangan yang di Kalimantan, itu cukup tinggi. Bahkan bisa sampai 1,5 meter. Giliran surut, lantai graving dock-nya, atau tanahnya bisa di atas laut jauh, di atas sungainya jauh. Sehingga kapal nggak bisa naik, atau kapal yang di atas nggak bisa turun. Demikian juga kalau kita bicara Lamongan. Belum ada breakwater di sana, wilayah industri kalangan-kalangan Lamongan di sana. Yang terjadi adalah mereka beroperasi seusia kandungan, 9 bulan 10 hari. Bulan-bulan sisanya itu kena angin barat. Tapi seberoperasi, kapal yang disandarkan di sana pasti berantakan. Nah, itu makanya kita sebut utilisasinya 80%. Kemudian, untuk galangan kapal baru, itu kira-kira sekitar 160 unit dengan 1 juta terdekun per tahun, utilisasinya 45%. Kenapa saya sebutkan 45%? Itu karena pada dasarnya bukan karena galangan kapal ini tidak mampu membangun kapal barunya, tetapi karena sekarakter untuk kapal baru itu job order, maka 45% itu judulnya rindu order. Ya, rindu order. Karena ordernya enggak ada, jadinya cuma sekitar. Kalau di Indonesia, kita bikin ukuran galangan kapalnya, ukuran galangan kapal kecil itu sampai dengan 3.000 ton. Jadi kita agak kecil. Menengah itu 3.000 sampai 10.000. Besar itu di atas. Kalau galangan kapal dunia, semuanya ini masih ukuran kecil. Masih ukuran kecil. Hyundai atau Daibu, itu graphic dock-nya itu besarnya 1 juta ton death width. Panjangnya 1 kilometer graphic dock. Kalau kita paling cuma 150 meter atau 200 meter, 300 meter. Mereka sudah sampai 1 graphic dock saja. Nah, kemudian potensi market yang saya lihat di sebelah sisi kanan, itu adalah potensi market yang nanti akan saya bahas lebih lanjut bagaimana ceritanya, tetapi potensinya sangat besar. dan potensi ini berlaku secara umum. Tapi untuk masa pandemi pasti akan berbeda. Sebarannya seperti ini. Kita bisa lihat sebagian besar di sisi barat. Kapalnya oleh ke kiri. Piring ke kiri kapalnya, nggak imbang. Yang sebelah kanan tinggal sedikit padahal wilayahnya sama. Kemudian populasi kapalnya juga mungkin sama. Tapi beda karakter, misalnya kalau di sebelah barat itu adalah kapal-kapal barang, kapal potensi, di sebelah kiri mungkin dengan populasi yang banyak, tapi kapal ikan. Kenapa bisa begini? Ini karena infrastruktur. Saya pernah mengelola dok perkapalan Surabaya sebagai contoh saja. Di mana dok perkapalan Surabaya punya anak perusahaan namanya dok perkapalan Bayami di Ambon. Selisih harganya bisa cukup tinggi. Untuk mereparasi sebuah kapal di Surabaya, waktu itu kami bisa menjual misalnya sekitar 10 juta rupiah per ton. Dengan harga membeli barangnya, bajanya itu 10 juta rupiah per ton. tetapi di Ambon itu saya harus membeli bajanya 14 juta rupiah. Bisa kita bayangkan dengan demikian kemahalannya seperti apa. Itu masalah infrastruktur. Mudah-mudahan sekarang dengan banyaknya dibangun infrastruktur baru akan mempermudah itu dan menurunkan perjalanan. Baik. penunjangnya, penunjangnya, ini kita punya semua, tetangga kita sendiri, kampus, IPS, Laborator Hydrodinamika Indonesia, ini adalah institusi penunjang industri maritim nasional kita. Kalau kita punya NASTEK, Indonesian Maritim Center-nya ITS, ini juga institusi penunjang yang bisa menunjang industri perkapalan maritim atau industri maritim kita secara nasional. Lalu kemudian kita juga punya BKI sebagai sebuah lembaga klasifikasi negara. Tidak semua negara punya, tapi memang harapannya semua negara punya. Karena kita sendiri belum tentu punya. Tapi kita sudah punya dan berdiri-diri tahun 1994. Lalu beberapa lembaga perpuluan tinggi, tadi ITS, kita sudah punya NASTEK. Di UI, UI sekarang punya Indonesian Maritim Center juga. Bahkan karena UI itu universitas dan dia jurusan-jurusan atau fakultas-fakultas non-teknisnya banyak, ekonomi, hukum, sosiologi, dan sebagainya, maka kami pernah, di Perindo pernah melakukan kerjasama untuk melakukan kajian kebijakan fiskal dengan mereka. Itu salah satu contoh dan itu kita gunakan untuk membuka mata pemerintah kesulitan yang dihadapi dan musulan-musulan yang harus dilakukan dalam kebijakan fiskal dan non-fiskal dan industri maritim. kita punya asosiasi di Perindung di tempat saya sekarang di Dewan Kesehat. Angkutanya ada 115 sekarang, ada 8 konsultan dan kelas di PKI dan MK kalau datang sebut bergabung. Ada 67 sukova industri, ada 3 okses pabrikator. Kami juga punya badan sertifikasi, di Perindung punya badan sertifikasi yang meng-sertifikasi dan meng-assessment kemampuan industri kalangan kapal. Setelah kalangan kapal, nanti kita akan lanjutkan dengan industri penujang dan lainnya, sehingga nanti diharapkan sertifikasi ini bisa menjadi syarat atau menjadi dasar pertimbangan para stakeholder kita, memberi kepentingan kita untuk melihat apakah kalangan ini mampu atau kompeten untuk membangun kapal saya. Bisa dilihat dari sini. Kalau kita melihat bagaimana strategi daya saing industri perkapalan di negara-negara maju, kita lihat di Jepang, itu strateginya adalah pemasaran agresif dan aliansi strategik dengan pemilik kapal memasok ke dalam lain dan dipikirkan diversifikasi. Sehingga mereka sudah mendunia, bahkan mereka punya cabang manufaktur yang berjasama di Cina, kemudian di Filipin, di Vietnam, itu bisa mereka lakukan sebagai istilahnya kalau sama seperti kita saudara tua di industri kalangan kapal. Jepang adalah saudara tua di industri kalangan kapal, sehingga mereka masuk ke mana-mana. lalu kemudian Korea Selatan, mereka pemasaran agresif ke Eropa dan Amerika. Kapal-kapal canggih, kapal-kapal korteinologi canggih, itu mereka jadi sasaran market. Kemudian kalau Eropa, karena beban mereka sudah cukup berat, termasuk tenaga kerja yang sudah sangat mahal, maka mereka justru ekspansi ke luar, transif ke luar negeri. Mereka membangun galangan-galangan kapal atau subsidiary-nya di luar negeri, di Asia, di Afrika, supaya mereka bisa menurunkan keban biaya produksinya dan kapalnya lebih ke-BPT. Kalau Cida, itu murni. Industri galangan kapalnya tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya perekonomian negara itu dan didukung penuh oleh pemerintah. Mereka punya dua kluster galangan milik pemerintah, ada BUMN-nya, ada bank lokal khususnya, ada industri komponen, dan sebagainya. Semuanya disiapkan oleh pemerintah. Sehingga kalau kita lihat akselerasi kemajuannya luar biasa. Filipin, ini yang menarik. Filipin itu mampu menyodok di peringkat kapabilitas atau kapasitas negara producent atau negara galangan kapal. Kenapa? Karena mereka membuka pintu kepada Jepang dan Korea untuk membangun galangan-galangan besar-besar. Lokasi yang digunakan adalah bekas pangkalan militer Amerika yang di Filipin. Itu dipakai untuk membangun galangan-galangan kapal besar di sana. Sunesi. Kemudian Haji yang ada di sana. Sebagainya. Sehingga kemudian mereka langsung bisa membangun kapal-kapal bukan puluhan ribu targetnya. Itu menyebabkan mereka langsung masuk. Tetapi perlu diingat karakternya galangan-galangan itu bukan Filipina, galangan-galangan itu mirip Jepang dan Korea. Di Vietnam juga hampir sama dia mengcombine Filipina dan karakter Filipin China dan Korea. Dia membangun klaster, kemudian dia membuka pintu kepada galangan besar dunia untuk masuk di Vietnam, dan kemudian membangun pemerintahnya membangun beberapa BUMN. Kalau lihat garis pantainya itu lebih sedikit dari Indonesia, tetapi BUMN-nya saja ada 30 kalau tidak salah untuk dalam Vietnam. Itu menarik. Ini bisa dijadikan contoh sehingga Vietnam langsung nyodoh. Kalau tidak salah sekarang posisinya ke-6 dunia Filipina ke-11. Indonesia tidak tahu keberapa. Masih jauh di bawah. Mega trennya ke depan ini di luar kondisi konteks pandemik. Kapal-kapal yang clean atau new energy. Itu kebutuhan kapal seperti itu. Jadi kapal berbahan bakar gas dan sebagainya. Kemudian kapal-kapal mewah itu juga demikian. Itu menjadi tren ke depan kalau kita lihat galangan mayor yang terlalu membangun kapal-kapal pelni itu sekarang pada males membangun kapal pelni kapalnya Indonesia. Bisa jadi nomor sekian. Mereka sekarang menjadi galangan kapal untuk membangun kapal-kapal pesia besar-besar. Kemudian expansion of retreat. Jadi perdagangan binpas juga demikian luar biasanya sehingga mereka membutuhkan kapal-kapal besar. Itu kapal-kapal yang cukup banyak. Tetapi sekarang menjadi sangat seletih. Lalu kalau berkaitan dengan teknologi lepas pantai orang sudah bergeser kepada teknologi laut dalam atau peralatan-peralatan untuk itu menjadi tidiman juga. Lalu kemudian bagaimana proses produksinya mengikuti dengan kemajuan teknologi, IT, dan sebagainya maka galangan kapal berkena imbas untuk itu. Dia ikut revolusi untuk teknologi. Walaupun tidak secepat manufaktur yang lain dalam menerapkan revolusi teknologi itu. Nah di masa pandemi itu apa yang terjadi. Di masa pandemi untuk pelayaran sebagai customer utama kita itu mereka menyikapi atau memandang melihat bahwa yang terjadi adalah penurunan kargo. Dan barang yang dimuat itu jelas. Karena semuanya mengurangi kapasitas produksinya, maka barang-barang yang diproduksi itu menurun mungkin tinggal berapa persen karena pegawainya dikurangi untuk tidak bekerja di pabrik misalnya, sehingga pabrik yang memproduksi yang tadinya mungkin jutaan unit sekarang menjadi tinggal puluhan ribu unit gitu. Sehingga kargonya turun baik import maupun lokal ekspor juga. Jadi itu semua menurun dan itu menyebabkan penurunan dari pergerakan kapal. Lalu kemudian mereka memandang abstraction of certificate management. Ini menjadi masalah juga karena setiap berlayar maka berlayar maka perusahaan pelayaran itu akan harus menyiapkan beberapa surat beberapa dokumen yang harus on, harus hidup, harus valid pada saat dia berlayar sehingga menggunakan kriteria. Dalam kondisi seperti ini yang biasanya harus diurus secara face-to-face menjadi online menjadi tidak bisa face-to-face dan itu akan menghambat karena tidak waktu dan itu akan bermasalah di operasional. Demikian juga dengan docking. Mereka memandang galangan kapal nasional itu menurun kapasitasnya sehingga yang pasti terjadi keterlambatan dalam proses apakah itu terbaikan apalagi membangun kekuatan. Kemudian keterlambatan karena kapal kalau docking misalnya kapal yang dikerjakan dia terdok waktunya molor yang terjadi kemudian terjadi antrian menjadi cukup panjang. Lalu kemudian berikutnya adalah kesulitan terhadap importasi. Sekarang ini trennya komponen-komponen import biasanya didatangkan dari China bisa sementara kita tahu China itu sumber COVID kemarin sehingga importasi dari China sangat-sangat diperkasi. itu semua akan berdampak pada S-Law perusahaan. S-Law perusahaan ini juga akhirnya menjadi berdampak yang paling terasa untuk mereka kalau operasional tidak berjalan sempurna maka penghasilannya berkurang pasti S-Law bergantung. Bagaimana dengan dunia? Di dunia mereka melihat ada shift rate yang turun jelas pergerakan barang-barang di dunia juga menurun karena COVID ini tidak hanya melanda dunia Indonesia saja atau wilayah tertentu saja tapi seluruh dunia pergerakan shift rate akan turun. Terjadi potensi loss lalu kemudian increase shipping operation cost operation cost bertambah pasti kemudian kargo volume menurun maka mereka pasti ada beberapa kerugian kompetensi jelas siap terjadi kalau lihat angka-angkanya cukup lumayan untuk mengatasinya bagaimana untuk container shipping salah satu contoh saja yang kami coba lihat dari beberapa publikasi container shipping melakukan strategi yang pertama menjaga kompetensi sehat antara para pelaku usaha ini nampaknya pelaku usahanya sudah akur mereka duduk bersama mereka menjaga supaya kompetisinya tetap sehat lalu kemudian mempertahankan freight rate jadi freight rate jangan dibanding-bandingkan cara perang tarif mereka pernah mengalami perang tarif yang luar biasa kita bental katanya sampai bunyi-bunyi sehingga itu tidak mau mereka ulangi mereka sekarang mempertahankan freight rate yang ada ataupun kalau turun turun bareng sepakat bareng bareng kalau mau naik ya naik bareng bareng kemudian mereka menjaga agar tidak terjadi oversupply oversupply kapal jangan sampai jadi kapal yang digerakkan dibatasi sesuai dengan jumlah barang yang akan bergerak kemudian mereka punya sistem aliansi sistem aliansinya inilah yang di hidupkan digerakkan mempertahankan sistem aliansi yang cair dan sederhana serta mudah menyesuaikan kita punya tiga aliansi besar ada Ocean Alliance ada 2M dan ada B Alliance kalau Ocean Alliance itu kapal yang saya ambil di bawah itu kalau saya sering lihat ada kontainer warna pink kontainer warna pink namanya One Ocean National Express itu adalah bentuk Ocean Alliance sampai kapalnya pun berwarna pink itu dari beberapa negara beberapa perusahaan besar kontainership yang bergabung lalu kemudian menjaga profit profit yang stabil akibat dari atau dengan mempertahankan trade-trade yang ada maka mereka juga akan membuat profit yang ini cukup stabil sehingga mereka memandang atau mencikapi krisis saat ini berbeda dengan krisis finansial 2008-2009 waktu dunia mengalami krisis finansial Indonesia kanahibas juga dan krisis perang tarif brutal perang tarif brutal 2011-2015 ada booming pesanan kapal baru waktu itu lebih banyak sehingga kemudian ruang oversupply dan setelah oversupply terjadilah perang tarif yang gila-gilaan kemudian yang ketujuh strateginya adalah mengurangi order kapal baru jadi mereka selektif terhadap order kapal baru mungkin hanya mereplace kapal-kapal yang sudah sangat tua yang tidak mungkin dioperasikan lagi dan perlu untuk mempertahankan kapasitasnya supaya tidak oversupply misalnya hanya itu mengganti setiap tantangan terbesarnya adalah antisipasi target customer akan ada kesulitan untuk memwajar bagaimana bisnis ini ke depan menentukan target ini saja mereka pasti akan sulit karena akhir lowdown belum pasti kapan sehingga susah untuk memperdiksi sejauh mana dampak berhadap timan itu ini yang jadi kesulitan mereka tetapi dengan strategi ini diharapkan mereka bisa survive bagaimana dengan galangan kapal galangan kapal dunia Korea dan Cina saya ambil dua contoh ini saya ambil dari beberapa publikasi beberapa pelanggan sudah minta kalangan Korea untuk memunda pembayaran memunda pengiriman kapal yang telah mereka besar nah ini pasti berdampak mereka lakukan kata walaupun Korea masih teratas ada sisi pengguna desain dan teknologi konstruksinya tapi Cina sudah di posisi teratas dari sisi total order sehingga kondisi kemarin Cina menjadi pilihan pesanan kapal-kapal besar mereka pelayaran-pelayaran dunia berani memesan kapal-kapal besar di Cina untuk itu supaya survive maka Korea harus bisa kompetitif di harganya lalu kemudian efisien dalam proses produksinya di masa pandemik ini pasti bertambah posisi kesulitan ini atau strategi ini harus ditambah dengan strategi yang baik kenapa Tadi sudah saya sebutkan kenapa Cina bisa bertahan atau bisa menjadi besar dan menjadi saingan terperatnya Korea sekarang karena Cina didukung oleh negara semuanya disupport keuangannya mereka disupport mereka bisa kompetitif dalam bentuk internasional lalu kemudian sejak pandemik di Cina juga mengalami galangan-galangan kecil bukan galangan-galangan besar sudah mulai menunda pembangunan kapal itu pasti akan berdampak pada produktivitas kerja yang turun berdampak pada kontraknya kontraknya bagaimana kalau diturunkan apakah menjadi klaim denda keterlambatan atau harus duduk bersama merubah kontrak itu merepotkan kemudian ini yang menarik beberapa galangan Cina menyatakan bahwa pandemi Cina adalah force mayor kepada pembeli sehingga mereka ingin bahwa keterlambatan yang terjadi atau keselitian keuangan ini akan menjadi kategori force mayor apakah kita di Indonesia juga kategorinya force mayor pemerintah sampai saat ini belum melakukan statement sampai saat ini bahwa pandemi ini adalah force mayor nah ini sebuah pemikiran yang perlu dilakori lebih lanjut oke ada satu publikasi berdasarkan data dari Dineship Finance ini khususnya itu galangan-galangannya membangun kapal baru akan-akan terjadi penurunan penutupan galangan yang luar biasa di beberapa negara yang sudah tidak mampu termasuk di dalamnya Jepang Jepang dulu banyak galangan-galangan mulai dari kapasitas besar sampai menengah bahkan kecil dari sisi kapal yang dibangun spesialiti nah itu mereka bergururan rontok satu persatu karena kondisi pandemi baik kalau di Indonesia bagaimana di Indonesia galangan kapal juga terjadi penurunan keterlambatan dalam proses produksi terjadi terutama untuk kapal baru dan keterlambatan itu disebabkan oleh keterlambatan kedatangan bahan baku dan peralatan kapal terutama yang diimpor pasti akan sangat kesulitan apalagi kalau importnya dari Cina kemudian nilai tukar kurs dolar kita dari yang kemarin sebelum pandemi ada sekitar di 13-14 tiba-tiba melejit dari 16.000 itu pasti berdampak karena harganya lalu kemudian penurunan produktivitas kerusaha secara keseluruhan dan permintaan pasar untuk pembangunan kapal baru juga menurun saat ini kalau saya baca data yang ada itu yang masih melakukan pemasangan kapal baru adalah beberapa perusahaan UNN atau institusi pemerintah baru itu yang masih continue karena mereka terikat dengan misalnya rencana kerjaan tahunannya terikat dengan APBN yang harus diserap dan sebagainya jadi itu jadi nah peluang pasar yang masih ada itu adalah reparasi reparasi kapal masih terbuka kenapa? karena kapal pasti punya masa berlaku sertifikat lain ke laut dan kalau sudah masa berlakunya habis maka kapal itu harus docking sehingga pasar reparasi kapal ini masih kaktif masih menjanjikan walaupun perlu disiasati perlu disusul strategi agar pasar ini masih bisa diserah antisipasinya bagaimana? pertama pasti sama dengan industri atau institusi yang lain di Indonesia ini menerapkan protokol kesehatan karena kita harus tetap jalan produksinya kemudian kita tidak ingin atau tidak ingin menjadi perusahaan yang menjadi kluster penularan kenapa demikian? karena personel yang terlibat dalam proses produksinya cukup besar padat karya tadi maka protokol kesehatan pasti akan diterapkan atau harus diterapkan di semua area di kalah bisa ambil contoh kebijakannya adil hubung yang mereka sudah melakukan itu seperti ini lalu kemudian komunikasi dengan karyawan dan karena karena virus ini pasti membuat goncangan di perusahaan perusahaan harus bisa menjelaskan situasi dan arah perusahaan ke depan secara jujur dan yang diharapkan adalah karyan memahami dan memaklumi kondisi ini nah ini adalah secara yang efektif untuk membangun kebersamaan membangun pemahaman yang sama baik perusahaan karyawan jadi komunikasi ini penting sebelum diambil tindakan yang lebih drastis misalnya untuk sementara sebagian di rumah dan sebagainya itu pasti akan menyakitkan pasti akan menyedihkan tapi diawalilah dengan komunikasi dengan karyawan lalu kemudian alokasi kerja nah ini yang menarik kalau memang masih memungkinkan sementara karyawan dialihkan ke divisi yang memiliki wakluk di besar atau divisi baru yang di kemudian dibentuk setelah adanya work for home sehingga diharapkan karyawan masih dapat berkontribusi membantu perusahaan termasuk aturan shift yang takdinya shift-nya 3 shift bisa ditinggal 2 shift atau bahkan tidak ada shift sama sekali hanya jam kerja saja tetapi efektif misalnya sekarang di galangan itu ada 600 karyawan ada bagian-bagian tertentu yang kemudian karena tidak ada kerjaan kalau istilahnya adik-adik mahasiswa sekarang jadi gabut duduk makan tidur duduk saja dimasuk masuk juga baga bisa nah itu mari dilihat kompetensi si karyawan seperti apa lalu dipindahkan ke divisi yang masih aktif prokrasi misalnya divisi reparasi masih aktif prokrasi contoh sederhananya adalah tukang-tukang las yang ada di kapal baru di divisi kapal baru bisa kita relokasi ke divisi reparasi nah kemudian untuk yang di kantor misalnya yang tidak perlu kehadiran fisik maka menggunakan sumber daya atau teknologi informasi yang tersedia kemudian secara jauh online rapat koordinasi tidak harus hadir dan sebagainya kemudian kehadiran di tempat kerja hanya terbatas pada pekerja yang jadi pada intinya perusahaan harus smart mengalokasi kerja karyawannya sedemikian rupa yang tujuannya adalah produktivitas yang terjalan kemudian yang berikutnya antisipasinya adalah menjatuhan ulang pasokan untuk menjaga pelacaran potusi dan menjaga dashboard proyek-proyek yang masih on progress dapat terus dilanjutkan dan diselesaikan tapi tidak memberatkan produktivitas memperhatikan perusahaan jadi jadwal ulang pasokan jadwal ulang itu dijadwal ulangkan lalu kemudian diskejulkan yang rapi sehingga tetap berjalan walaupun tidak apa ya istilahnya tidak full speed mereka tidak full speed sehingga kecepatan potusi dikurangi sudah pasti tidak boleh ada pasokan yang menumpuk misalnya wajah yang tadinya sebulan 30 ton untuk kebutuhan reparasi karena menurun sekarang oke kita kurangi menjadi 10 ton saja per bulan sehingga itu kita tidak harus membeli 30 ton kalau membeli 30 ton kita menjadi memberatkan keuangan perusahaan karena dipakainya kalau 30 ton jadi 3 bulan kemudian negosiasi berkoordinikasi dengan stakeholder negosiasi ulang apakah itu dengan pemasok apakah itu dengan traktor ataupun dengan pelanggan duduk sama-sama kita susun bersama produktivitasnya seperti apa galangan sekarang seperti ini maka kebutuhan menjadi seperti ini ayo kita duduk sama-sama lalu jadwalnya menjadi begini itu harus dikoordinasikan bersama-sama tujuannya adalah ini yang lebih penting relaksasi terhadap tekanan dan beban kewajiban perusahaan itu yang menjadi target utama sehingga perusahaan dapat pernah pas lebih lewasa dalam masalah seperti ini tetapi produktivitasnya tetap jalan itu yang dilakukan negosiasi ulang berkaitan dengan semua stakeholder lalu berikutnya lagi analisa risiko ini jarang dilakukan oleh industri-industri kita atau kegiatan usaha kita kalau kita bisa melakukan manajemen risiko mengidentifikasi kemudian melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang ada di maka kita bisa menyusun strategi ke depannya seperti apa karena kita sudah mengerti pandemi ini risikonya ada di mana dan sebesar apa terhadap semua faktor risiko yang ada seperti yang saya gambarkan di mana marketnya peraturan yang terkait manusianya metode model fasilitasnya dan sebagainya pembiayaan jadi ini yang harus dilakukan biasanya jarang terjadi industri-industri besar ataupun besar atau industri pada umumnya melakukan analisa risiko bisnis dalam kondisi ini jadi yang terjadi adalah kita tergagap-gagap kita kaget-kaget dengan situasi ini lalu kemudian keputusannya bukan keputusan jangka panjang ini yang berbahaya baik nah perkembangan pasarnya bagaimana tadi kita coba melihat bahwa kita mungkin kapal baru dan reparasi seperti apa menurut data perhubungan pada tahun 2019 total armada kapal yang terdaftar di kementerian perhubungan itu ada sekitar 80 ribu berbagai ukuran dari mulai perahu sampai kapal dari mulai kapal nelayan kapal barang dan sebagainya terus kita berbendera Indonesia jika dibandingkan di tahun 2005 kenapa saya ambil 2005 tadi ambil 2005 karena di 2005 muncul impress tentang asos kapotis dari situlah kita start merubah atau melakukan asos kapotis secara maksimal sehingga kapal-kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di dalam itu di tahun 2005 hanya 31 ribu kapal kemudian sekarang menjadi 80 ribu kapal maka ada lojakan hampir 200 lebih 258 secara gerestan juga meningkat 400 apa artinya ini ada potensi pertama potensi reparasi kapal kapal-kapal sebanyak ini kalau dia bersertifikat atau mempunyai persyaratan harus perbaikan perawatan pasti butuh dok pasti butuh galangan kapal lalu kemudian potensi yang kedua ternyata kapal-kapal ini usianya juga sudah cukup uzun sudah waktunya diganti sehingga ada potensi pembangunan kapal nah buat perusahaan-perusahaan pelayaran atau instansi pemerintah yang harus merites atau mengganti kapal-kapal tuanya dengan kapal-kapal baru maka itu menjadi kesempatan buat industri galangan kapal memperkenalkan walaupun dalam situasi pantai ini pasarnya menurun tetapi masih ada sehingga bagaimana kita bisa merebut ropi itu itu yang jadi strategi di luar negeri bagaimana ternyata di luar negeri masih ada potensi sebelum pandemi itu Korea tiga galangan besarnya dapat pesanan dari kota petronium seratus lebih kapal tanker yang akan kita operasi itu dipesan nah ini ini potensi tetapi ternyata begitu kena pandemi ini itu masih belum masih mengatasi masalah keuangan dia hanya memulihkan kerugian mereka dalam 5 bulan petang jadi di awal tahun memang terjadi penurunan order pembangunan kapal baru yang signifikan akibat dari krisis yang krisis perang taris brutal itu dari 2015 dia turun 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 sampai 2019 pun terjadi penurunan 2020 juga terjadi penurunan harapannya ini mengobati lukanya ke angin segar buat Korea tetapi 100 kapal ini juga ternyata belum walaupun nilainya 20 25 miliar dolar itu besar dua galangan kapal di Cina kalau dari tradewind itu obublikasi tradewind menerima order enam kapal kontainer dari Apak Lloyd 1,11 miliar dolar mereka masih bisa survive dalam order kapal baru OOCL Hongkong memesan lima kapal di Costco Group Cina dengan nilai segitu diharapkan ordernya diperima di 2023 ini kapalnya pesak Pukul 3.000 salah satu kapal-kapal terbesar kontainer yang akan dibangun tapi kalau lihat jumlah ini masih belum seberapa dibanding dengan kapasitas atau kemampuan membangun kapal-kapal dalam kapal dunia saya hanya ingin menunjukkan bahwa tidak benar-benar mati suri masih ada beberapa order kapal baru yang muncul di dunia bagaimana alih strategi bisnis yang harus dilakukan oleh kapal nasional yang harus dilakukan adalah pertama fokus di bidang usaha pemeliharaan kapal termasuk pemeliharaan di besaran lepas pantai sehingga tidak terlaku berdampak pada kelusuan usaha kegiatan usaha pembangunan kapal baru sebagai top-up jadi prioritasnya digeser menjadi berbeda bidang usaha pemeliharaan perbaikan kapal saja dulu kapal barunya karena ada beberapa galangan yang berfokus pada atau strategi utamanya adalah pembangunan kapal baru tapi dengan sepinya order seperti ini mau tidak mau fasilitasnya harus digeser supaya mereka tetap bisa hidup atau bisa makan kemudian mengelola pelanggan tetap jadi maintainlah pelanggan-pelanggan tetap Anda terutama di reparasi kapal di reparasi kapal ini karena mereka punya armada mereka kita maintain mungkin kita perlu strategi bisnis reparasinya dirubah servisnya diperbaiki dan sebagainya kemudian juga membangun kerjasama atau kontrak jangka panjang perawatan dengan perusahaan pelayaran besar besar ini dalam arti punya armada yang cukup banyak saya dulu pernah melakukan yang namanya doktor servis itu adalah kontrak jangka panjang reparasi kapal itu bisa kita terapkan disitu kita mengelola pelanggan tetap maupun kita masuk ke pelanggan-pelanggan besar kap pelayaran besar yang punya armada banyak yang sudah pasti doping trend kita kemarin dan itu sudah mulai rebound sebenarnya adalah misalnya Takenbars armada Takenbars di Indonesia ini kalau yang namanya besar bisa punya 100 ser 120 ser itu kan kalau dia ngakut batu-bara rutin itu muatan yang merusak kapal sebentar saja kapalnya pasti berantakan kerempuan batu-bara itu pasti butuh perawatan paling tidak merawat itu saja kita selesai lalu diversifikasi usaha yang terkait dengan reparasi adalah misalnya running repair atau on-site repair baik kapal maupun offshore facility base artinya kita mengirimkan tenaga kerja untuk melakukan perbaikan di kapal atau di off-site offshore facility base yang kapal itu tidak masuk galangan kapalnya sedang beroperasi sedang berlayar kita kirim penerbara kerja yang sudah tentu melalui seleksi protokol kesehatan kemudian pabrikator proyek non-marine tadi seperti misalnya infrastruktur kalau kita lihat diperhatikan mungkin saudara-saudara yang tinggal di Jakarta yang sering melaju jalan tol Jakarta Cikampek pasti akan melihat struktur-struktur double-deckernya Jakarta Cikampek itu kalau Anda lihat salah satunya salah satu pabrikatornya adalah Gunanusa Gunanusa oleh produ menjadi pabrikator struktur itu padahal mereka pada dasarnya adalah struktur pabrikator pabrikator lepas pantai itu sebagai contoh pabrikator proyek non-marine atau jenderal kontraktor apa saja termasuk penyediaan material kapal yang sesuai dengan potensi dan kompetensi aset tiga hal ini yang menurut saya bisa menjadi alis strategi bisnis yang cukup efektif untuk menjamin kehidupan dalam kapal di masa pandemi lalu demikian juga kenapa saya singkul industri 4.0 misalnya kalangan kapal itu sudah punya tenaga-tenaga IT yang tadinya hanya mengelola kegiatan rutin IT-nya sementara sekarang berkurang aktivitasnya bisa didevelop bisa diajak untuk membangun ini salah satu contoh Samudrasi Biak Semarang YWTS dia punya program yang namanya SIAPGAR ini semacam IRP Interpretation Services Planning mereka bangun mulai dari Marketing Planning Progurement Production Finance Investasi itu diintegrasikan menjadi satu sistem nah ini bisa didevelop tidak harus misalnya kenapa saya singgung disini kalau beli mahal pasti nah ini seperti SAP atau ya SAP setan aja pusing selesai-selesai bisa seperti itu di develop sendiri di dalam sendiri karena yang tahu persis perjalanan bisnisnya karakter bisnis segalangan itu atau perusahaan itu pasti karyawan sendiri internal internal lah yang didapati maksimalkan diajak untuk membangun seperti ini sehingga pada saat pandemi berakhir misalnya program-program sendiri ini sudah siap atau strategi digital marketing ini menarik strategi digital marketing ini bisa kita contoh misalnya kita membangun web ini juga bisa dilakukan sendiri oleh internal kita harus meng-hire yang mahal-mahal dari luar pembangun webnya buatlah website perusahaan menjadi semenarik mungkin lalu kemudian masuk ke mainkan search engine optimasi misalnya kalau kita cari galangan kapal maka yang muncul pertama kali adalah galangan kapal kita itu juga jadi hal yang menarik atau kemudian search engine marketing ini juga begitu di search engine bisa ada sponsor-sponsor kita muncul di sana muncul sebagai alternatif atau klik yang pertama kali terlihat demikian juga bisa saja kita masuk ke website marketplace ada beberapa digital marketplace yang yang sudah dibangun muncul seperti kemudian salah satunya yang milik alumni kita sendiri .id itu bergabung di sana sebagai bagian dari galangan yang nanti akan bisa menyediakan jasa layanan perbaikan kapal dengan demikian kita tidak mengurangi kegiatan customer visit kita bisa melalui visit website ini ini salah satu yang yang bisa saya lihat dibangun bisa dibangun di masa pandemi ini sehingga nanti hasilnya terlihat berdasar pasca pandemi ini yang berikutnya karena importasi sudah berkurang bahkan dihambat karena sourcesnya berasal dari negara-negara yang punya covid China dan sebagainya maka sudah saatnya kita beralih pada dalam negeri kegiatan di dalam negeri kita bisa lihat di sini kegiatan dalam negeri kurangi import kita tingkatkan produk dalam negeri dan sudah banyak ini ada beberapa contoh barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri yang bisa kita pesan kita tidak harus pesan dari sini atau dari Jepang atau dari Korea yang tadinya biasanya begitu ini bisa kita ada sekitar 126% komponen kapal yang sudah di Indonesia saat ini sudah diproduksi di dalam ini memang mungkin satu-dua hal adanya sedikit lebih mahal tetapi inilah mahal dengan sedikit lebih mahal tetapi kita punya jaminan bahwa itu bisa tersupply tidak terhadap kesulitan importasi itu bisa terjadi saya ingat waktu krisis moneter dunia 2008-2009 apa yang dilakukan oleh negara-negara survive seperti Cina Cina malah merubah strategi menjadi perdagangan dalam negeri karena populasi masyarakatnya banyak dan krisis finansial itu berdampak maka kemudian mereka mengurangi secara drastis ekspor dan mereka hanya berjualan di dalam dan hal itu dicontoh oleh pemerintah Indonesia saat itu karena karakternya hampir sama dengan jumlah penunduk yang sangat besar maka konsentrasinya atau fokusnya beralih ke berjualan di dalam di dalam nah sekarang kita bisa mencontoh pemikiran itu dengan kondisi covid ini dimana ketergantungan importnya kita kurangi dengan menurut kebiasa ini contoh jangka panjang kalau memang memungkinkan ada beberapa negara yang sudah kesulitan dengan beban ekonomi yang sangat besar tapi mereka harus kita berproduksi maka kolaborasi yang dilakukan sama seperti tadi bagaimana pelayaran container survive mereka berkolaborasi kita juga bisa mencontoh itu melakukan kolaborasi baik terhadap galangan kapal maupun industri komponen beberapa contoh kolaborasi yang bisa dilakukan tetapi kita secara selektif melakukan kolaborasi itu karena kalau kolaborasinya misalnya galangan kapal kapasitas kita cuma 10 ribu terdebut lalu kemudian bekerjasama dengan galangan kapal luar negeri yang uangnya banyak tapi kapasitasnya juga cuma 10 ribu yang terjadi adalah mereka akan ikut mengerus pasar dalam negeri dan itu tidak bisa terjadi banyak contohnya adalah kita ambil kolaborasi besar seperti Filipina tapi tetap milik Indonesia dengan karakter Indonesia miliknya juga dengan industri komponennya kita ambil yang yang dibutuhkan tetapi masih harus diimpor itu kita jajak diimpor selanjutnya kita harus siap-siap galangan harus siap-siap untuk menyusun strategi bisnis ke depan rencana strategi bisnis ke depan pasca pandemi seperti apa untuk menyusun itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah kebijakan pemerintah memulihkan program memulihkan negaranya seperti apa lalu kemudian kebijakan perusahaan menjalankan operasi bisnis dengan pola dan kebijakan baru itu juga harus diperhatikan kemudian menyusun strategi pemasaran tetap dengan perhitungan keekonomian setelah penurunan produktivitas kemampuan keuangan kinerja karyawan jadi tiga hal terutama ini yang harus diperhatikan untuk kebijakan pemerintah antisipasi perubahan peranegara kita bisa membaca pemerintah mengucurkan stimulus besar-besaran untuk penyelamatan kemudian nanti akan merubah regulasi seperti apa karena regulasi babak belur dengan regulasi sehat pasti berbeda pada saat selesai pandemi negara itu babak belur kondisinya ini harus ada mereka pasti akan pemerintah pasti akan mengurangkan regulasi-regulasi untuk percepatan pemulihannya kemudian ada intervensi fiskal barangkali industri dan biasa usaha strategik itu pasti dilakukan kita perlu melihat itu kemana lalu yang menarik lagi adalah perubahan sistem perpacatan ini bisa terjadi karena sumber pendapatan negara terbesar adalah pajak untuk mengejar melakukan percepatan pemulihan maka mereka harus mendapatkan pendapatan yang semaksimal mungkin secepat mungkin pendapatan utama negara itu seperti Indonesia misalnya dalam pajak pasti akan ada akubat sistem perpacatan ini perlu diaksimasi kemudian memanfaatkan teknologi memanfaatkan teknologi sedemikian rupa lockdown tahun kemarin kita memanfaatkan teknologi dengan online dengan work from boom dan sebagainya nah itu mari kita manfaatkan itu dengan bijak kita ukur teknologi apa yang bisa kita pakai di dalam perusahaan kita lalu kemudian dapaknya seperti apa terhadap karyawan terhadap produksi kita layanan kita itu bagaimana memanfaatkan teknologi yang berikutnya adalah antisipasi perubahan budaya dan berlaku antifat covid ini menarik terutama misalnya sekarang ini kita sudah terbiasa dengan kegiatan online salah satunya belanja online lama-lama nyaman kita dengan belanja online setelah pandemik berakhir bisa-bisa toko supermarket mal akan berkurang kunjungannya karena kita sudah nyaman dengan belanja online lalu bagaimana dengan bekerja bekerja itu juga pasti akan berubah kita sudah nyaman dengan Google Facebook sudah lebih dulu sudah sangat duluan tidak mengharuskan karyawannya hadir di kantor work from home itu sudah kebiasaan mereka apakah galangan nanti akan menjadi seperti itu work from home yang office kalau tukar kelas tidak mungkin kita bikin work from home itu yang terjadi jadi kita harus mengcombine itu menarik misalnya yang di office menjadi sangat simple sangat slim ramping tetapi kemudian produktivitasnya akan menjadi tinggi di lapangan hal-hal inilah yang akan jadi konsideran dalam menyusun strategi bisnisnya strategi bisnis seperti apa atau bisnismen seperti apa itu sudah pasti terserah galangan masing-masing sehingga nanti pada saat kita sudah kembali kita akan kembali on track kita akan kembali pada tujuan utama target utama dari industri perkampangan nasional kita adalah mandiri dan berdaya saing mandiri dan berdaya saing targetnya adalah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri mengurangi ketergantungan impor mengurangi kemanituan di dalam negeri kemudian mengoptimalkan kepergantian industri perkampangan dan penunjangnya menjadi bisnis strategis lebih dasar dari seroget kita saat itu semua bisa terjadi kalau kita support dengan harmonisasi peraturan dan perpajakan kebijakan kemudian dukungan pendanaan yang cukup lalu kemudian investasi dan QCDS yang memudai juga peluang dan kepercayaan pasar kalau kita ada kepercayaan pasar kita tidak bisa berjumpir lalu kemudian berikutnya adalah resource yang akan terlebihan ini supporting juga kalau kita tidak tidak lebih seperti dalam halangan second layer kita tidak akan bisa memposisikan diri seperti dalam Korea atau China dalam cepat 3 negara besar dunia ini yang menguasai dunia hari dunia nasional itu semua didukung di saudara ekonomi luar jadi saya kira itu Bapak Ibu saudara saudara pas siswa maupun peserta kuliah tamu kita kali ini yang bisa saya share di dalam pergiatan pengelolaan manajemen dalangan di masa pandemi bagaimana mengantisipasinya bagaimana strateginya lalu kemudian bagaimana menyiapkan diri untuk pasca pandemi mudah-mudahan ini bermanfaat kita semua dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan keterbatasan kemampuan kita lanjutkan dengan diskusi saling melengkapi dengan apa yang sudah saya sampaikan dan itu menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua jawa demikian saya kembalikan ke Mbak Indah Menterata terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak Cayono sangat menarik informasi yang diberikan karena tentunya kami para mahasiswa juga ini menunggu-menunggu kabar-kabar seperti ini sangat relit dengan kondisi sekarang partisipan kita juga sudah banyak dari tadi sudah masuk dan juga sudah ada banyak pertanyaan ada tiga pertanyaan yang sudah masuk baik kita langsung masuk ke susunan acara berikutnya yaitu sesi tanya-jawab ini Pak oke jadi tanya-jawab ini dibentuk dua termin satu termin terdiri dari tiga pertanyaan kita sudah mendapatkan tiga pertanyaan untuk termin satu nanti peserta akan saya persilakan untuk berbicara langsung dengan narasumber kemudian narasumber akan menjawab selanjutnya peserta diperbolehkan untuk menanggapi satu kali dan narasumber diperbolehkan untuk menanggapi tanggapan dari peserta sebanyak satu kali juga baik kita mulai pertanyaan pertama pada termin satu kepada saudara Oscar Alifinza Fadwi waktu dan tempat dipersilakan halo nama saya Oscar Alifinza Fadwi dari teknik sistem perkapalan ITS angkatan 2016 saya ingin bertanya tentang Undang Donoma 17 tahun 2008 yang tentang kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di perayaan Indonesia apakah kapal pesir juga termasuk pengecualian dalam pasal bagian 4 ini yang kedua apa sih maksudnya force majir soalnya dibahas juga force majir ketik itu dalam galangan juga isinya oke itu aja dulu baik ya terima kasih atas pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab Pak monggo baik oke Pak Oscar kapal asing dilarang bagaimana dengan kapal pesiar oke yang pertama adalah filosofi dilarang filosofi dilarang ini adalah mengangkut barang dan manusia di wilayah perairan Indonesia artinya barang-barang Indonesia pemoditi Indonesia misalnya dari Jakarta mau diangkut ke Surabaya mau diangkut ke Bekasa misalnya dari Papua mau diangkut ke Medan dan sebagainya itu dilarang pakai kapal asing ya 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 filosofi yang kedua adalah bahwa bagaimana dilarang ini juga tidak 100% misalnya dilarang Anda mengambil kapal pesiar kalau kita bicara di oil and gas ada kapal seismik kapal hidrografis kapal yang menggunakan teknologi DB1 DB2 DB3 misalnya yang pertama adalah kapal-kapal ini belum ada yang punya di Indonesia kapal pesiar ya kapal-kapal pesiar besar ya atau sangat sedikit kemudian yang kedua adalah mungkin waktunya pendek sehingga untuk hal-hal seperti ini masih terbuka peluang tapi sudah tentu dengan syarat-syarat kalau kapal pesiar misalnya dia mengangkut penumpang dari Singapur terus dia ke Labuan Baju tidak harus orangnya dipindah ke kapal Indonesia bahkan itu mendatangkan devisa buat kita yang jadi masalah adalah bagaimana level kompetisi kita supaya kita yang bisa ngangkut orang dari Singapur ke Labuan Baju bukan kapal asing itu jelasan seperti itu tetapi kalau orang Indonesia sendiri ingin persiap di Kelabuan Baju ya pakai kapal Indonesia saja sebenarnya terjadi kapal Indonesia buatan Indonesia kapalnya finisi penderanya penderanya Indonesia awalnya orang Indonesia PT-nya PT Indonesia cuma yang punya PT pilih itu terjadi ini yang perlu diterima jadi saya kira itu maksudnya punya PT-nya asing berarti iya asing tapi supaya jadi yang punya PT orang Indonesia karena PT PMDN maka yang jadi pemegang sahamnya istrinya istrinya orang Bali sama aja kemudian yang berikutnya adalah force major force major adalah kondisi kahar atau kondisi tidak terduga yang tidak bisa dikendalikan secara baik oleh pemerintahan setempat saya kira itu seperti krisis ekonomi atau pencana alam itu force major tsunami kemarin itu force major itu yang terjadi jadi dalam kategori force major nah sekarang memang yang menggelitik baru Cina yang saya lihat berani menyatakan dirinya bahwa pandemi atau itu pun bukan pemerintah baru perusahaannya perusahaannya itu menawarkan kenapa sih perusahaan sendiri menawarkan force major karena dia harus sampai tutup dan itu diluarkan dari dia sehingga dia harus itu harus apa mengkategorikan sebagai force major tujuannya adalah untuk menegosiasi ulang kontraknya tetapi kalau itu tidak didukung oleh pemerintah pernyataan pemerintah bahwa situasi ini adalah force major maka ide itu menjadi lemah saya kira itu jawaban saya iya Pak berarti dukungan juga pengaruh juga ya dukungan negara iya bukan pengaruh tapi force major itu harusnya yang menentukan negara negara yang menentukan ini force major atau bukan baru industri atau kegiatan usaha mengikuti bukan mengikuti usahanya duluan atau sendirian ya baik terima kasih banyak atas jawabannya Pak Cahyono dan juga Saudara Oscar mungkin sudah terjawab semua ya tidak ada tanggapan lagi dari Saudara Oscar baik sepertinya sudah tidak ada tanggapan terima kasih banyak Bapak kita berlanjut ke pertanyaan kedua ya Pak sudah ada penanya yaitu Saudari Rohmatul Laila untuk Saudari Rohmatul Laila bisa dipersilakan selamat siang mohon maaf Pak izin bertanya jadi seperti yang telah disampaikan Bapak tadi bahwa beberapa perusahaan kalangan itu banyak yang menunda pekerjaannya ya Pak namun peluang yang masih besar kan ada di reparasi nah bagaimana cara menyikapi hal tersebut jika pada saat reparasi dibutuhkan item yang diproduksi oleh perusahaan pendukung tapi perusahaan tersebut sedang tidak beroperasi kemudian dalam situasi seperti ini dimana banyaknya keterlambatan proyek menurut Bapak apa langkah yang tepat untuk menangani keterlambatan proyek tersebut Pak terima kasih Pak baik oke yang pertama adalah apabila terjadi keterlambatan supply karena perusahaannya tutup pemasoknya tutup pertanyaan mendasar dari situ apakah perusahaan yang tutup ini adalah satu-satunya pemasok karena biasanya ada beberapa alternatif pemasok seperti kita katakanlah pabrik baja di Indonesia saja pabrik baja ada berapa ada tiga empat yang besar ada Krakato Steel ada Garuda Gunung Garuda ada kemudian yang di Surabaya Gunawan GDS paling tidak tiga itu yang besar kalau Krakato Steel tutup misalnya tidak bisa men-supply apakah Garuda juga tutup apakah GDS juga tutup jadi kita bisa ambil alternatif itu tetapi kalau memang ternyata si pemasok ini atau produsen industri penonjang ini adalah satu-satunya maka kita harus duduk bersama dengan pemilik kapal barang yang akan kita supply ini ternyata pabriknya sedap tutup bagaimana apakah kita tunda atau tidak kita perbaiki dulu atau mau kita akal-akalin yang ada jadi megiver dulu misalnya asal memenuhi kriteria yang ada teknis yang memikinkan misalnya apakah itu kelas meter kita harus bertanya pada kelas apakah kelas mengizinkan kalau kita melakukan perbaikan terhadap alat yang akan diganti tadi atau material yang akan diganti tadi jadi pada intinya koordinasi itu yang diangkat kemudian keterlambatan yang terjadi terhadap proyek-proyek yang ada bagaimana kita mensikapinya saya ketengahkan komunikasi jadi event pemilik kapal pun kalau pemilik kapalnya orang Indonesia atau bahkan saya ekstrim mengatakan itu makhluk bumi pasti juga menyadari kondisi pandemi ini melanda kita semua pasti punya dampak sehingga kita bisa duduk sama-sama apakah duduknya juga dengan online seperti ini kita sodorkan fakta kita sodorkan data-datanya ini yang terjadi tapi kita juga harus menyiapkan kontingensi plan-nya atau langkah perbaikan ini mundurnya berapa lama kita harus jangan ngawur juga ngomongnya mundurnya lihat nanti nggak mau yang punya kapal dikituin pasti dia akan mengatakan kita akan mengatakan oke kita akan mundur sebulan dengan harap dengan demikian kenapa sebulan misalnya karena tadinya kalau kapal ini minggu depan selesai itu pasukan yang saya turunkan seratus orang tapi saya bilang saya turun saya bilang bulan depan karena pasukannya saya turunkan cuma 20 orang jadi produktivitas menurun jadi saya hanya berani menjanjikan bulan depan jadi dengan bicara data tadi dengan bicara keterbukaan tadi harapannya customer memahami itu juga bisa disepakati jadi intinya duduk bersama-sama koordinasi melakukan negosiasi ulang karena percepatan produksi tidak bisa kita lakukan dalam kondisi pandemi ini kita hanya kita dibatasi misalnya jumlah tengah pekerja jumlah pasokan materialnya itu semua sudah dibatasi karena semuanya dalam kondisi seperti ini itu enggak baik Pak jadi kalau saya tangkap ini berarti kita akan melakukan manajemen proyeknya itu dengan penjatualan ulang gitu Pak ya ya jadi nanti kita sepakati lagi untuk apakah nanti kalau misalnya ada keterangatan proyekan biasanya ada penalti bayar denda penalti kalau misalnya kita jadwalkan ulang itu bagaimana dengan denda penaltinya dengan revisi kontrak kita amandemenkah atau kita kita amandemenkah kontraknya kalau memang sama-sama menyadari pasti ada ada kesepakatan ada jalan keluar baik Pak terima kasih ya terima kasih banyak atas pertanyaannya saudari rahmatullah dan juga terima kasih atas jawabannya Bapak tadi sudah menanggapi satu kali dan juga ditanggapi satu kali juga terima kasih mungkin kita langsung ke pertanyaan ketiga pertanyaan terakhir di termin pertama untuk saudara bagus Jiwan Dono waktu dan tempat silakan untuk menyampaikan pertanyaan mohon izin mau bertanya Pak kan selama ini kan kebanyakan galangan di Indonesia itu masih impor ya bahan-bahunya itu yang menyebabkan keterlambatan pembangunan sehingga banyak para pemilik kapal itu ingin membangun kapalnya di luar negeri Pak itu apakah ada langkah strategis dari pelaku industri di perkapalan untuk menangkatkan daya saing di 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 bisnis perkapalan ini Pak untuk meningkatkan daya saingnya apakah ada strateginya Pak ya itu saja ya sudah Pak terus ada lagi Pak satu Pak pertanyaan kedua Pak ini kan dalam masa pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang tutup ya Pak terutama untuk peluang kerja bagi alum bagi lulusan tahun 2020 di masa pandemi ini bagaimana Pak di industri perkapalan ya Pak baik terima kasih Mas Bangun masih mahasiswa Mas sudah kerja mahasiswa Pak tahun terakhir Pak lagi skripsi Pak oke yang pertama dari impor kalau bahan baku itu tidak seluruhnya seratus tidak tergantung impor terlalu besar kecuali kita membangun kapal aluminium kapal aluminium ini memang bahan baku aluminium impor kalau kita bicara bahan baku kalau baja tidak pipa juga tidak itu sebagai bahan baku tapi kalau kita bicara bahan secara keseluruhan termasuk peralatannya komponennya komponen-komponen besar kita masih banyak sehingga menurunkan daya saing salah satu penurunan daya saing yang terjadi kenapa adalah harga jual kita jadi mahal yang kedua waktu kita jadi lama karena impor tadi kalau kita bersaing dengan galangan Singapur misalnya atau galangan Korea kita bersaing dengan galangan Korea seperti saya bilang tadi mesin kapalnya si galangan pesen dari seberang jalan kalau kita pesennya dari seberang lautan perjalanan mesin itu mungkin kalau dari seberang jalan cuma jam tapi kalau dari seberang lautan kalau kita pesen dari Korea juga sebulan baru sampai Indonesia itu kan berarti memperlambat proses kita kemudian itu juga menjadi mahal karena ada tambahan biaya importasi nah untuk itu strategi kita yang pertama adalah meringankan beban biaya meringankan beban biaya bisa dari regulasi usaha melalui asosiasi untuk berbicara tadi seperti yang saya bilang tadi menganalisa kebijakan fiskal bersama UI itu membuat rekomendasi kepada pemerintah agar menurunkan biaya importasi menurunkan biaya perpajakan import dan itu sudah kita perjuangkan dan sudah ada beberapa kebijakan baru dari pemerintah kemudian yang kedua keterlambatan karena import maka terlambat masuk ke Indonesia yang terjadi yang kita lakukan strateginya adalah mendorong industri dalam negeri untuk membangun itu jadi kita tidak perlu import lagi kalau industri dalam negeri sudah bisa membangun itu maka kita tidak perlu import sehingga kita akan sama dengan galangan Korea kita pesennya keseberang jalan tidak keseberang lautan nah itu juga kita lakukan kita bersama bekerjasama dengan asosiasi industri penunjang termasuk anggotanya Iberindu yang industri penunjang ayo kita sama-sama membangun apa yang belum bisa kita bangun Indonesia terutama atau yang belum cukup kita besarkan kapasitasnya supaya galangan kapal itu tidak tergantung importasi yang terlalu besar itu strateginya nah kalau kemudian Anda mengatakan tutup banyak yang tutup kemudian keluar kerja satu hal yang bisa saya adalah bahwa kalian para mahasiswa harus punya kemampuan lebih dari sekedar ilmu yang kalian belajar itu yang perlu diinginkan misalnya sekarang trendingnya online kalau trendingnya online mungkin kalian menawarkan kemampuan atau kompetensi diri Anda di pekerjaan tersebut melalui di perusahaan itu sehingga buat perusahaan dia punya tambahan kelebihan pasokan tenaga kerja kalau biasanya dia bisa dia mengharuskan karyawan itu hadir ini yang kedua kalau kemudian perusahaan itu sudah tutup lalu kemudian Anda melihat bagaimana peluang kerjanya memang saya mengatakan peluang kerja itu sama dengan sejalan dengan produktivitas kalau produktivitas yang menurun sekarang karena banyak yang tutup ya peluang kerja itu tidak pasti tapi harapannya reboundnya kapan itu kembali kita makin kita disiplin dalam protokol kesehatan sehingga pandemi ini segera tidak maka makin segera perekonomian dan harapannya yang tadi-tadinya tutup itu muncul lagi kalau mereka tutup kemarin kan mereka begitu tutup pasti melayup karyawannya kalau mereka kemudian buka kembali kan mereka akan tutup itu harapan saya seperti itu mudah-mudahan seperti itu kita berdoa bersama-sama demikian terima kasih Bapak Cahyono atas jawabannya bagaimana untuk Saudara Bangun Jiwandono apakah ada tanggapan apa sudah cukup menjawab sudah cukup menjawab terima kasih banyak terima kasih kembali oke dengan demikian termin satu ditutup nah kita langsung ke termin kedua sudah masuk juga tiga pertanyaan untuk termin kedua di termin kedua ini pertanyaan pertama ada dari Saudara Ramadhani Satya waktu dan tempat dipersilakan kepada Saudara Ramadhani Satya ya terima kasih Mbak Indah atas kesempatannya Assalamualaikum terima kasih Pak Yahyono Pak Herman dan rekan-rekan semua yang saya hormati jadi pertanyaan saya ini Pak kan kita tahu bahwa AIMU punya kebijakan Greenhouse Gas Strategy 2030 Pak tadi juga sempat dibahas tentang kapal-kapal yang green energy ya Pak nah ini sebagai contoh kan ada kapal-kapal b-fuel atau dual fuel diesel LNG ya Pak nah untuk pembangunannya sendiri di Indonesia sekarang kesiapannya seperti apa ya Pak apakah galangan-galangan di Indonesia ini sudah siap karena mengingat LNG ini salah satu yang potensial sekali di Indonesia karena ya dari beberapa end user sendiri seperti Pertamina Arungas seperti itu sudah mulai bisa menyediakan fasilitas LNG utamanya mungkin di awal bisa untuk kapal-kapal sarana pelabuhan seperti itu yang rutanya masih pendek-pendek gitu ya Pak nah ini bagaimana kira-kira kesiapan dari galangan-galangan di Indonesia seperti itu Pak baik terima kasih Mas Ramadhani saya jawab langsung ya Mbak Indah oke Mas Ramadhani kuliah atau sudah bekerja? Alhamdulillah sudah bekerja Pak di mana Mas? di BUMN Pelayaran Pak oke pertanyaannya gini oke gini Mas pertama kesiapan galangannya satu satu hal yang perlu kita kita sadari pahami bersama galangan adalah sebuah industri integrator industri integrator yang menggabungkan semua komponen itu jadi kita kayak anak kecil yang bermain Lego dari semua sumber kita gabung jadi satu kita rangkai jadi satu jadi kapal industri kapal itu kan seperti itu industri galangan kapal seperti itu sehingga yang harus disiapkan oleh galangan kapalnya sendiri adalah kemampuan mengintegrasi itu kompetensi mengintegrasi itu dan memahami teknologinya tidak harus melahirkan teknologi itu sehingga kalau Anda mengatakan apakah di Surveyor dan RNG kalau itu akan dibangun di Indonesia siap saya kira galangan yang mempunyai kemampuan mengintegrasi itu dengan baik pasti akan siap pasti akan siap karena apa mereka bisa menggali sources-nya dari mana saja teknologi membangunnya misalnya apakah kalau perlu kita mendevelop project manajemennya tim pronya yang punya pengetahuan seperti itu kita training di mana dulu bisa kita lakukan seperti itu lalu kemudian kalau untuk membangun Dio Build ini fasilitas ini seperti apa fasilitas yang harus disiapkan oleh galangan kita siapkan seperti itu juga bisa sehingga rasanya mengadok teknologi itu tidak menjadi satu hal yang sangat sulit buat galangan karena dia tidak meneklopi itu sendiri secara secara desain kalau Anda bicara desain apakah desain bisa ini yang kemudian kita bisa belajar desain itu dari sumber-sumber yang ada di dunia ini apakah mungkin awalnya kita beli desain utuh lalu kemudian kita develop bersama-sama di dalam galangannya internal galangan atau kita bekerja sama dengan desainer-desainer yang sudah berpengalaman membangun kapal dengan dual fuel jadi pada dasarnya galangan akan lebih cepat siapnya yang jadi masalah adalah supply LNG-nya siap tidak di Indonesia ini itu yang jadi masalah karena sekarang Anda mengatakan di beberapa perusahaan dalam negeri sudah ada yang menggunakan LNG itu sebagai fuel dari kapalnya dan kapalnya di area terbatas kenapa di area terbatas karena dia sendiri yang menyediakan SPBG-nya pengisian bahan bakar gasnya di dia sendiri katakanlah pelabuhan banyak beberapa pelabuhan kita mengoperasikan takutnya yang sudah mulai mengoperasikan takutnya yang biogas tapi misalnya kalau kemudian apakah iya ada misalnya Pertamina atau PGN bangun LNG bunker di ujung Kalimantan sana untuk Taken Bars yang mengangkut batu bara kita dari tambang masuk ke laut keluar atau kemudian dibangun di Bitung sana sebagai pelabuhan besar menyediakan itu pelabuhannya institusinya bisa membangun tapi suplai LNG-nya sampai yang jadi masalah kayaknya para pelaku usaha kita masih lebih senang mainan diesel daripada mainan gas itu kayaknya sana kalau itu masih belum dirubah PLN aja ogah masih pakai gas saya kira itu jawabannya jadi kembali lagi infrastruktur lanjutannya seperti apa kalau infrastruktur juga belum disiapkan secara persamaan maka pelaku usahanya juga ogah menyiapkan itu investasinya mahal dual fuel itu mahal karena Anda harus punya dua tangki di kapal itu tangki solar sama tangki gas untuk bisa dual fuel berarti ada investasi kemudian main engine-nya harus ada tambahan apa supaya dia bisa berkonversi bolak-balik antara solar maupun energy itu investasi yang cukup mahal tapi begitu tidak ada SPBG-nya kapal ini beroperasi di Indonesia pakai solar terus tidak bisa pakai gas itu mas saya kira terima kasih terima kasih atas jawabannya Bapak bagaimana Saudara Ramadhani apakah ada tanggapan apakah cukup menjawab ya mungkin terkait ini Mbak yang paling penting adalah integrasi mungkin ya Pak Pak Cahyono integrasi antara penyedia bankernya juga sama pihak galangannya juga harus siap dari pelayarannya juga harus siap seperti itu ya harus duduk bisa informasi buat teman-teman aja kalau sebenarnya teknologi pelayaran di Indonesia itu juga berkembang kok gitu Pak iya dan siap-siap aja gitu karena pasti akan ada efisiensi cuman harus dibayar mahal di depan iya kan terima kasih banyak Pak Cahyono terima kasih terima kasih banyak atas pertanyaan dan juga jawabannya selanjutnya kita akan ke pertanyaan kedua ya Pak di termin kedua disini sudah ada yang ingin bertanya yaitu Saudara Yosrifal Tommy kepada Saudara Yosrifal Tommy waktu dan tempat dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apa suara apa suara saya terdengar terdengar mas silahkan oh iya ya perkenalkan Pak nama saya Yosrifal Tommy alumni TNI Kelautan 2015 sama seperti Mas Ramadhani tadi jadi ada dua pertanyaan saya Pak yang pertama ini berdasarkan pengalaman saya dulu waktu kerja praktek di salah satu galangan kapal BUMN seingat saya salah satu komponen utama kapal itu ada apa namanya main engine itu adalah owner requirement dari si 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 ownernya nah apabila terjadi keterlambatan pemesanan main engine itu yang merupakan owner requirement dari si ownernya apakah itu nanti dibebankan kepada galangan jika suatu saat ternyata terjadi keterlambatan di keterlambatan di luar kontrak kan sebelum mengerjakan ada kontraknya sudah tertera seperti apa keterlambatan seberapa hari seberapa hari dan apabila ternyata keterlambatan tersebut mempengaruhi kontrak apakah itu tetap dibebankan ke galangannya yang kedua ini juga salah satu pengalaman dari kerja praktik saya dulu pak dulu ada sebuah kes dimana ada sebuah kapal yang menurut kami dan pihak galangan itu ternyata sebenarnya belum selesai dalam reparasi namun dia sudah memutuskan untuk kembali melaut seingat saya juga orang galangan bilang kalau kita kerja sesuai dengan apa yang mereka perintahkan jadi kalau misalnya mereka mintanya sudah ya sudah ini pikiran saya kalau misalnya terjadi apa-apa akibat keputusan tersebut itu kan juga terkait dengan pekerjaan yang di galangan apa yang harus dilakukan di galangan kalau seumpama terjadi sesuatu terhadap terhadap kasus tersebut itu saja pak oke baik terima kasih mas saya jawab langsung ya mbak Indah oke yang pertama dalam kegiatan pembangunan kapal baru ada owner requirement terhadap main engine kemudian apabila terjadi keterlambatan supply seperti apa pertanyaan pertama adalah owner requirement nya sampai di mana apakah hanya merek atau sampai dengan dia yang supply karena bisa saja owner requirement itu sampai mengatakan oke saya yang supply manajer saya pernah punya pengalaman membangun kapal takutnya pelabuhan kemudian sebagai owner mengatakan engine nya kami yang supply Anda tinggal membangun kapalnya saja nanti kami masukkan oke kalau sampai itu terjadi kemudian keterlambatan yang terjadi maka seharusnya keterlambatan itu menjadi tanggungan owner karena di dalam kontrak pasti harus disebutkan apabila itu menjadi owner supply kapan targetnya si owner men-supply mesin itu kegalangan misalnya galangan mengatakan waktu pembangunan kapal ini setahun dari Januari sampai Desember dengan catatan mesin engine yang owner supply tadi harus masuk di bulan Juli itu harus disebutkan di kontrak dengan demikian aman apabila dia bergeser dari bulan Juli maka seperti apa konsekuensi apakah dengan demikian maka kapal yang tadinya di deliver di Desember bergeser menjadi di bulan Januari ini semua harus dituangkan di dalam kontrak yang berikutnya lagi adalah apabila owner requirement hanya mencantumkan merek kalau hanya mencantumkan merek maka itu menjadi kewajiban galangan dan itu sudah tercantum di dalam kontrak bahwa galangan yang akan men-supply semuanya dan kapal ini akan ter-deliver atau terbangun dalam pasar 12 bulan nanti akan di-deliver di bulan ini apabila terjadi keterlambatan maka strategi galangan adalah menginformasikan seawal mungkin terjadinya keterlambatan itu sebelum terjadi keterlambatan pasti sudah tahu ada apa galangan pasti akan kontak kepada ada komunikasi dengan engine maker dengan pabrikator engine misalnya si pabrikator engine karena pandemi ini mengatakan kami stop produksi dua bulan sehingga mesin Anda akan kami deliver yang tadinya Januari menjadi Maret dia mengatakan seperti itu apa yang dia kata kita teruskan ke pembeling apa ini loh dapat informasi kami mohon relaksasi kami juga mohon di reschedule sesuai dengan rencana dan akan lebih baik lagi apabila galangan berani mengatakan kalau keterlambatan mesin cuma dua bulan maka kapal Anda hanya terlambat dua minggu saja karena kami akan melakukan percepatan setelah mesin datang menjadi begini itu menjadi menarik itu jadi dua hal itu kemudian kalau yang reparasi tadi ada kapal yang menurut belum selesai tetapi dia akan melaut untuk bisa melaut maka pasti kapal ini ada syaratnya syaratnya kapal ini sertifikat light lautnya itu sertifikat light laut itu ada dua yang pertama dari sisi statu tori yang luarkannya adalah pemerintah sahab bandar kementerian perhubungan perhubungan laut yang kedua kelaikan teknis yang ngeluarin adalah klasifikasi PKI apakah PKI atau dikelaskan dengan yang lain sejauh sertifikat dua ini keluar ya sudah kapal boleh pertanyaan yang jadi pertanyaan menurut galangan belum selesai repair itu yang belum selesai apanya apakah mempengaruhi sertifikat ini atau hanya kosmetik misalnya ada beberapa pekerjaan yang belum selesai tapi itu bukan kelas meter bukan statu tori meter hanya owner meter istilah kita begitu kan permintaan selesai kalau itu masalahnya ya gak apa-apa dan memang betul bahwa galangan hanya bekerja sesuai dengan perintah pemilik kapal karena yang bayar dia kalau galangan bekerja atas perintah BKI saya yang bayar Sopo masuk BKI yang suruh bayar galangan kita kembalikan lagi misalnya BKI mengeluarkan rekomendasi barang ini harus diganti sementara itu tidak ada repair list kita kembalikan lagi kepada pemilik mau gak lo ganti ini perintah BKI begini oh ya sudah ganti oke bikin perintah kerja tambahan kita ganti jadi itu lagi jadi terlepas dari itu semua apakah ada pertanggung jawaban yang penting dokumentasinya lengkap pada saat kapal keluar ada dokumentasi kapal keluarnya seperti apa statusnya nah itu yang jadi pegangan galangan mana kala terjadi karena nanti jangan sampai kapal kecelakaan di laut musibat di laut kemudian kapal baru keluar dari galangan galangan duluan yang diseret-seret sama komisinya itu kita hindari saya kira itu terima kasih Bapak atas jawabannya bagaimana Saudara Yosifatomi apakah ada tanggapan ya terima kasih Pak atas jawabannya mungkin cukup itu dari saya saya kembalikan ke Pak Indah ya terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawabannya kita ke pertanyaan terakhir di termin kedua ini sudah ada pertanyaan dari Ferdita Salsabila Saudara Ferdita Salsabila menitipkan pertanyaan seperti ini seperti dari penjelasan Bapak bahwa galangan kapal adalah industri dengan kompetisi global dan strategi bersaing dapat dilakukan melalui maritim industri klaster bagaimana potensi Indonesia menerapkan strategi ini lalu usaha di bidang apa yang berpotensi untuk berkembang lebih jauh begitu Bapak pertanyaannya oke monggo baik mari kita coba klaster itu apa klaster adalah sekumpulan kegiatan yang menyatu di dalam satu area kegiatan ini bisa sejenis bisa saling keterkaitan atau saling menunjang itu yang namanya klaster Indonesia kenapa saya sodorkan peluang klaster pertama di Indonesia itu belum muncul klaster yang benar terhadap industri galangan kapal yang ada adalah baru pusat-pusat industri saja contoh misalnya Surabaya industri galangan kapalnya itu menjadi salah satu pusat industri maritim pusat industri maritim galangan ada berapa banyak di Surabaya cukup banyak galangan bahkan dan galangan itu ternyata menyebar kalau kita bicara Jawa Timur lebih nyebar lagi ada Ramongan ada Gersik ada Madura Surabaya lalu kemudian industri penunjangnya tersebar juga ada di Surabaya ada di Sotoarjo ada di Laku ya menyebar nah areanya menjadi terlalu luas itu yang kemudian kita tawarkan atau kita usurkan ide klasterisasi ini coba di klaster ini inisiatif klaster maritim pertama muncul di Lamongan oleh Kementerian Perindustrian dibuatlah areanya lepas pantainya menjadi galangan ada berapa itu sekarang 4 atau 5 galangan tetapi mereka tumbuh secara alami tidak ada binaan yang lengkap tersebut klaster dan hanya galangan yang tumbuh di sana diseberang jalannya enggak ada industri penunjang yang tumbuh yang muncul itu menurut saya belum menjadi sebuah klaster ada satu klaster mungkin dari ITS banyak yang terlibat termasuk siapa Pak Triwilas siapa gitu ya yang di Tanggamus disiapkan sebuah area kawasan industri maritim Tanggamus tapi sampai saat ini tidak ada satu industri pun yang memulai baru kawasannya saja galangannya belum ada industri penunjangnya belum ada nah itu yang kita dan kita coba lakukan ide klasterisasi adalah siapkan satu kawasan tertentu yang menjadi sebuah klaster lalu kemudian buat stimulus sedemikian rupa munculkan industri-industri itu secara lengkap ada galangan di sisi pantainya ada industri penunjang di sisi daratnya sehingga kita akan menjadi tumbuh dengan baik di Korea yang namanya Busan itu satu kota itu lengkap sudah seperti itu bahkan sampai pusat perdatangan industri perkapalannya ada di situ itu yang terjadi nah kalau kita mengatakan Mbak Perdita tadi mengatakan usaha apa yang paling cocok tergantung kemampuan menurut saya kalau Anda punya kemampuan investasi yang sangat besar ya galangannya kan tapi kalau kemudian investasinya tidak sangat besar ayo kita berpikir di industri penunjang apa industri penunjang yang bisa kita develop even kalau Anda punya modalnya adalah brainware misalnya kenapa tidak kita membangun misalnya desain consultant yang kantornya tidak jauh-jauh dari dalam sehingga harusnya bisa online tetapi ada kalanya saat-saat tertentu Anda harus ikut mengawasi kegiatan di lapangan saat desain Anda berlangsung proses pembangunan berlangsung desain yang sudah disepakati ini benar-benar bisa terpasang tidak seringkali terjadi kita menyusun desain tapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan desainnya harus disesuaikan kalau kita tidak segera tahu maka perubahan desainnya tidak cepat itu salah satu contoh seberananya seperti itu Mbak Firmita mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih terima kasih atas jawabannya Bapak ada ucapan terima kasih dari Mbak Ferdita Shalsabila terima kasih atas jawabannya sudah tidak ada tanggapan lagi kemudian dengan berakhirnya jawaban dari Bapak Cahyono untuk pertanyaan ketiga dari termin kedua ini maka sesi tanya jawab kami tutup karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.15 juga terima kasih atas semua pertanyaannya teman-teman sangat antusias nah kemudian sebelum saya menyampaikan kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini mungkin teman-teman peserta bisa mengisi link visioner yang sudah saya sampaikan di kolom chat yang tersedia untuk link kepuasan dan juga evaluasi pihak panitia untuk mengadakan online guest lecture berikutnya baik ini sedikit banyak yang saya tangkap dan sangat tentunya sangat bermanfaat informasi dari Bapak Cahyono ini oke kesimpulannya bisa diambil adalah yang perlu diperhatikan dalam industri galangan kapal yaitu diantaranya ada fasilitas tech record juga lokasi serta SDM yang terkaya di dalamnya dan di sini untuk menaikkan kompetitif dalam hal galangan kapal kita bisa memperkuatnya dengan design engineer yang harus diperkuat fasilitas yang harus diperhitungkan kualitas dari manajemen juga maritim industri cluster kemudian keadaan galangan di Indonesia sendiri untuk dalam sistem reparasinya dalam cakupan reparasinya utilisasinya 85% karena memang di setiap daerah memiliki banyak keterbatasan dan bermacam-macam dan juga untuk pembangunan kapal baru masih sekitaran 45% karena terbentur dengan pemberian job order di Indonesia dan kemudian di sini sebenarnya galangan di Indonesia sudah memiliki penunjang-penunjang contohnya lab-lab di universitas atau institut teknologi kemudian ada BKI dan juga asosiasi seperti Perindo nah kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain bahwa untuk meningkatkan efektivitas dari galangan kapal bisa juga dengan pemasaran agresif dan intensif transfer teknologi dukungan penuh oleh pemerintah melakukan kerjasama dan bijak mengkolaborasikan kekuatan negara untuk menjadikan satu dalam rangka mengupgrade kualitas dari galangan kapal itu sendiri nah setelah itu kita memiliki dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini salah satu yang adalah penurunan kargo adanya persiapan persuratan yang terhambat kemudian adanya keterlambatan perbaikan atau pembangunan kapal baru dan juga cash flow perusahaan sedangkan kendala atau dampak yang dialami di dunia tentang galangan kapal ini adalah potensial cost operation cost yang bertambah dan penurunan kargo di Indonesia juga berdampak sangat jelas berdampak terhadap perekonomian ketelambatan proses produksi ketelambatan transfer bahan baku kenaikan harga serta penurunan produktivitas nah cara-cara untuk survive dalam pandemi seperti ini salah satunya dengan cara menjaga kompetisi sehat antara para pelaku usaha kemudian mencegah over supply mempertahankan sistem aliansi menjaga profit dan mengurangi order kapal baru nah antisipasi-antisipasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan galangan kapal bisa yaitu penerapan protokol kesehatan komunikasi dengan karyawan alokasi karyawan kepada sub-sub penempatan kerja yang aktif jadi pengalokasian pengalokasian karyawan sesuai dengan job desk yang dibutuhkan kemudian menjadwal ulang pasokan untuk menjamin kelancaran produksi berkoordinasi dengan stakeholder dan menganalisa resiko bisnis galangan kapal dan ini juga yang perlu diperhatikan dalam masa pandemi ini bahwa kita para perusahaan galangan kapal bisa fokus di pemeliharaan serta perbaikan kapal menjaga hubungan baik dengan owner kemudian diversifikasi usaha mempersiapkan industri 4.0 for sit-yard serta menaikkan strategi digital marketing dan berikut adalah persiapan maupun kiat-kiat untuk mengatasi permasalahan paskal pandemi COVID-19 ini melakukan kolaborasi merancang strategi bisnis paskal lockdown antisipasi peran negara menggunakan teknologi untuk menambah bukan untuk mengganti orang dan juga penyesuaian dari perubahan budaya dan juga saya tambahkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bahwa kita sebagai mahasiswa mungkin teman-teman yang bingung dengan kondisi seperti ini dalam masa kondisi seperti ini kita alangkah lebih baiknya untuk semakin meningkatkan soft skill kita yang tidak bisa kita dapat di perkuliahan agar ilmu yang kita dapat tidak hanya dari perkuliahan tapi juga bisa dapat dari media-media lain yang bisa kita gunakan sebagai amunisi untuk mengisi industri kemaritiman yang nanti karena kita semua berharap dan juga yakin bahwa untuk ke depannya industri maritim Indonesia akan kembali terbuka lebar dan kembali berjalan seperti sejakala untuk menuju poros maritim dunia mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa saya ambil sebelum penutup saya ingatkan lagi teman-teman untuk mengisi pusyoner kuliah tamu yang diadakan oleh Departemen Keprofession dan Keilmian Himatek Life Tech ITS ini seperti berikut yang sudah ada di kolom chat dan kemudian teman-teman yang mengikuti kuliah tamu pada pagi hari ini juga akan mendapatkan esertif yang nanti esertifnya akan dikirimkan lewat email masing-masing yang telah Anda cantumkan saat pengisian pendaftaran nah baik sudah pukul 12.21 mungkin akan kami tutup online Yes Lecture kali ini terima kasih banyak atas narasumber kami narasumber kamu yang hebat dan inspiratif Bapak Cahyono Rusdianto kemudian terima kasih juga kepada Bapak Kepala Departemen FTK Departemen Teknik Lautan FTK ITS dan juga Bapak Ibu Dosen Fakultas Teknologi Lautan serta teman-teman peserta yang telah hadir di sini terima kasih banyak kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang bekerja pada online guest lecture kali ini baik dari Departemen Keprofession dan Keilmiahan Himatek maupun mahasiswa Teknik Lautan yang ikut andil dalam acara berikut ini terima kasih mungkin saran serta pertanyaan bisa diajukan secara personal kepada kami setelah ini mungkin jika ada seperti itu dari saya apa mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Departemen atau sudah oke Bapak terima kasih banyak teman-teman atas antusiasmenya pada pagi hari ini terima kasih atas narasumber yang hadir semoga acara pada pagi hari ini bisa mendapatkan ilmu dan bermanfaat bagi kita semua amin oke teman-teman sampai jumpa pada online guest lecture teknik Lautan berikutnya saya Indak Naita mohon undur diri mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada online guest lecture kali ini saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih